Dr. Prinsya Virgo, SFIMC. Yang kami hormati, Ketua Panitia Pelatihan Soksil Mahasiswa Jurusan Fisika, Dr. Ida Royani, SFIMC. Yang kami hormati, Pemateri hari ini, Dr. Ramlan Kak Ciciromata Sinambela, SFI, dan Kak Jaya Edianta, SFI. Yang kami hormati, seluruh dosen serta staff jurusan fisika, dan seluruh peserta yang hadir dalam latihan kosop kil mahasiswa jurusan fisika KBI Material. Puji syukur marilah kita panjarkan atas kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual secara online dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam. Tak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi Besar kita, Nabi Muhammad SAW. Baik, perkenalkan saya, Al-Mu'mina, selaku pembawa acara yang akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, tilawa. Ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, penyampaian materi. Keenam, doa. Dan terakhir, penutup. Untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama melapaskan lapas basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan ayat tuji Al-Quran oleh saudara Amar Intifada kepadanya disilai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati 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 di silahkan Terima kasih 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 kepada Bu Ida atas sambutannya Selanjutnya sambutan sekretaris jurusan Sekaligus pembukaan acara pelhatian Kosopil mahasiswa jurusan fisika Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sriwijaya Kepada yang terhormat Dr. Supardi SPD MSI Kepadanya disilakan Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Pertama-tama marilah kita panjatkan puja, uji, dan syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Bijaksana Yang selalu melimpahkan rahmat kepada kita Sehingga pada pagi hari ini Di pagi hari yang cerah ini Kita bisa bertemu dan bertatap muka Dalam keadaan sehat Sehingga kita dapat Mengikuti atau melaksanakan Yang melaksanakan dan mengikuti Acara Pelatihan Skill mahasiswa jurusan fisika Pelatihan ini Bertemakan pelatihan Penggunaan software HS4 Plus Yang diberi judul Analisis data XRD Yang diplot menggunakan Origin Oke Kamu ucapkan selamat datang Kepada para narasumber Yang terhormat Sahabat kita Guru kita Bapak Dr. Ramlan Terima kasih Pak Ramlan Kemudian Kemudian Ini alumni kita Jadi rekan kita Narasumber kita yang lain Ada dua yaitu Saudara Jaya Edianta SSP Selamat pagi Dan Narasumber berikutnya yaitu Cici Rumatas Senambela SSP Selamat pagi Cici Semoga sehat selalu Terima kasih Yang ucapkan kepada Para narasumber Atas kesediaannya Untuk berbagi ilmu Berbagi pengalaman Semoga Akan bermanfaat Buat Para mahasiswa Yang mengikuti pelatihan ini Dan akan menjadi amal Buat Para pemateri Amal kebaikan Buat para pemateri Sehingga Akan dapat balasan Yang jauh lebih baik Dari kami Kemudian terima kasih Yang kami ucapkan Kepada Ketua pelaksana Ibu Dr. Ida Royani Terima kasih Atas usaha Dan kerja kerasnya Beserta Seluruh tim panitia Terima kasih Atas usaha Dan kerja kerasnya Sehingga pelatihan ini Bisa terlaksana Sama dengan Para narasumber Semoga Semoga Atas usaha Baik Betua Mumpun Semua anggota Panitia Dari mahasiswa Itu bisa mendapat Balasan Dari Tuhan Yang mahasiswa Sesuai dengan Kapasitas Masing-masing Sehingga Sehingga menjadi Amal kebaikan Dan terakhir Kepada para peserta Silahkan diikuti Sebaik mungkin Dengan Saksama materi Yang akan disampaikan Oleh para pemateri Semoga akan Bermanfaat Nantinya Di dunia kerja Anda Setelah Anda Lulus dari fisika Kenapa? Karena kalau Nanti Anda Sudah lulus Fisika Kalau Anda Ingin mengikuti Kegiatan-giatan Seperti ini Itu bayarnya Lumayan mahal Itu lumayan mahal Bayarnya Itu dari sisi Pembayarannya Dan satu lagi Dari sisi kesempatan Itu belum tentu Anda bisa mendapatkan Kesempatan yang Yang seperti ini lagi Setelah Anda tamat Beda Antara kita Dari mahasiswa Dengan Setelah tamat Itu beda Untuk mendapatkan Kesempatan yang seperti ini Kadang cukup sulit Dan Kalaupun harus berbayar Biasanya cukup Mahal Jadi Silahkan Itu yang pertama Yang kedua Ilmu seperti ini Tidak mudah Untuk di Informasikan Ke karya umum Nanti Anda Susah juga Mencari Tipe-tipe Pelatihan seperti ini Sudah susah Mahal Jadi silahkan Anda ikuti Dengan baik Sebagai Nanti akan Terpakai Akan berguna Buat Anda Dalam Usaha Mencari Kerja Atau Nanti Akan berguna Di dunia Kerja Anda Kalaupun sudah Dapat kerja Jangan-jangan Suatu saat Anda akan Butuhkan Ilmu yang Sepertinya Mungkin tidak banyak Yang bisa Saya sampaikan Mungkin yang Perlu saya sampaikan Lagi Tarangkali Ini adalah Peruntuan Maaf Ketua jurisan Tidak bisa Membuka Acara ini Dengan Laksan sakit Dan Saya Buka Dengan Seadanya Karena Posisi Saya Sedang Di luar Kota Masih Kedinginan Pakai Jaket Baiklah Kita Buka Acara ini Secara Bersama-sama Dengan Melapaskan Lepas Basmala Bismillah Warahman Warahim Dengan ini Acara Pelatihan Subskill Mahasiswa Jurusan Fisikal Pelatihan Penggunaan Software Haskor Plus Secara Resmi Dibuka Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Pak Fardy Atas Kampungannya Selanjutnya Penyampaian Materi Yang akan Diambil Ali Oleh Moderator Niko Adi Alfredon Nababan Kepadanya Disilahkan Terima kasih Kepada Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat pagi Dan salam sejahtera Untuk kita semua Sebelumnya Saya ingin menyapa Terlebih dahulu Bapak Ibu Dosen Sekaligus Para peserta Pelatihan Subskill Mahasiswa Jurusan Fisika Pada pagi hari ini Bagaimana kabarnya Apakah baik-baik saja Baik 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 Kalau begitu Perkenalkan Saya Niko Adi Alfredo Nababan Saya Salah Moderator Yang akan Memandu Acara Pelatihan Subskill Yaitu Penggunaan Software Hax School Skor Plus Untuk Analisis Data SRD Yang diplod Menggunakan Origin Sebelumnya Saya mengucapkan Terima kasih Dan selamat datang Kepada Bapak Ibu Dosen Dan para peserta Pelatihan Subskill Mahasiswa Jurusan Fisika Pada pagi hari ini Dan saya juga Mengucapkan Selamat datang Dan terima kasih Banyak Kepada Bapak Ramlan Dr. Ramlan SSC MSI Selaku Pemateri Pelatihan Subskill Pelatihan Penggunaan Software Hax School Plus Untuk Analisis Data XRT Yang diplod Menggunakan Origin Pada pagi Hari ini Bapak Ibu Sekalian Dan para peserta Bahwa kita Ketahui Saat ini Kita sedang Berada Di masa Pandemi COVID-19 Dimana Kita Dituntut Untuk Beradaptasi Dalam Melakukan Kegiatan Kita Sehari-hari Selaku Instansi Pendidikan Tinggi Selaku Penyelenggara Pendidikan Tinggi Yang Memberikan Kesempatan Dan Memberikan Pelatihan Kepada Mahasiswa Tidak Menjadi Hambatan Bagi Kita Semua Di Masa Pandemi Saat Ini Dan Untuk Tidak Perlama-lama Lagi Kita Langsung Saja Undang Pak Ramlan Untuk Menyampaikan Materinya Pada Pagi Hari Ini Kepada Bapak Ramlan Waktu Dan Layar Dipersilahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Salam sehat Kita Kita Mesti Saya rasa Seharusnya Kita bersyukur Kepada Tuhan Kita Tuhan Yang Maha Esa Karena Kita Masih Diberi Kesempatan Pada Pagi Hari Ini Kita Bisa Ketemu Bisa Berbincang Bisa Belajar Bersama Dan Kita Bisa Ber Kepar Fikiran Panya Jawab Jadi Terima kasih Benar Karena Kita Pada Musim-musim COVID Pandemi Seperti ini Kita Tidak Tahu Terjadi Apa Yang Akan Terjadi Besok Dan Kita Tidak Tahu Apakah Besok Kita Masih Ketemu Atau Tidak Itu Kita Tidak Tahu Jadi Pada Saat Ini Kita Ketemu Seperti Ini Kita Bersyukur Sekali Dan Berterima Kasih Sekali Dan Kalau Saya Lihat Jadwal Ini Ini Katanya Ada Penyampaian CV Penyampaian CV Sebelum Pemateri Jadi Saya Tidak Tidak Ada CV Mau Saya Tampilkan Tapi Tidak Kapan CV Saya Sebut Saja Saya Terangkan Saja Supaya Mereka Saya Yakin Di Antara Sekarang Bapak Ibu Mahasiswa Alumni Mungkin Sebenarnya Tidak Tahu Saya Ini Siapa Karena Bagi Saya Kalau Saya Ketemu Sama Orang Jawa Saya Seperti Orang Batak Saya Seperti Orang Batak Jadi Saya Ini Lahir Di Sumatera Utara Tepatnya Di Pancur Batu Berasal Kekaban Jahi Itu Daerah Saya Dan Memang Saya Lahir Di Daerah Itu Saya Lahir Pada 10 April 1966 Dan Sudah Berumur Dan Sudah Tua Kelihatannya Seperti Ini Jadi Ingatan Juga Sudah Sangat Rentang Mudah Lupa Jadi Pendidikan Saya Ini Pendidikan Itu S1 Saya Dari UNRI Saya Angkatan 87 UNRI Universitas Biau Di Pekanbaru Dulu Kampusnya Itu Digobah Sekarang Sudah Tindah Ke Simpang Tanah 12 Arah Ke Bang Kinah Jadi Saya Lahir Itu 10 April 1966 Dan Pendidikan S1 Di UNRI Tadi S2 Saya Tahun 1999 Selesai 2001 Dari UI Fisika Material Sedangkan S3 Dari S3 FMIPA Universitas Seri Daya Itu Saya Angkatan 2013 Selesai 2019 Bidang Yang Saya Terkini Fisika Material Tapi Disertasi Saya Itu Tentang Magnetik Material Magnetik Khususnya Itu Dengan Neodemium Iron Boron NB FNB Oke Saya Rasa Tulisan Ada Sedikit Tentang Skopus Sudah Masuk Kalau Ditanya H-Index Saya Masuk H-Index Saya Duang Open Akses Jadi Saya Rasa Itu Tentang Pendidikan Jadi Sebenarnya Yang Perlu Anda Ketahui Ini Tentang Materi Pada Hari Ini Yaitu Untuk Analisi Data XRD Yang Diplot Menggunakan Origin Ini Sangat Perlu Sekali Kalau Memang Kita Itu Dikagi Teori Dan Material Material Apapun Dia Namanya Itu Sangat Rata Semua Menggunakan X-ray Difraction Baik Anda Itu Menggunakan Magnet Atau Magnet Itu Apa Saja Raw Materialnya Apa Saja Itu Dia Menggunakan XRD Baik Dia Itu Sob Sob Magnet Ataupun Hard Magnet Yaitu Yaitu Semuanya Pakai XRD Material Material Itu Cukup Luas Bisa Material Komposit Bisa Polimer Bisa Keramik Itu Rata-rata Semuanya Menggunakan XRD Jadi Harapan Saya Sebenarnya Dengan Adanya Pelatihan Seperti Sangat Bermanfaat Sekali Saya Ini Akan Mengasih Materinya Sebenarnya Apa-apa Nanti Yang Akan Kita Pakai Di XRD Itu Teorinya Bagaimana Perkembangannya Seperti Apa Awalnya Bagaimana Dan Nanti Mungkin Ke Aplikasinya Itu Nanti Bisa Dipandu Sama Sodara Cici Dan Jaya Edyandra Oke Pertama Ini Adalah X-ray Diffraction Ini Sebenarnya Tidak Jauh Bahan Kuliah Seperti Ini Tidak Bedanya Sepertinya Kita Akan Melihat Bagian Pertama Itu Apa Sebenarnya X-ray Diffraction Itu Dan Dasar Daripada Kristallografi Tidak Bisa Lepas Dari Kristallografi Dan Juga Ada Bagaimana Itu Produksi Sinar X Ini Akan Kita Lihat Dan Aplikasi Sinar X Akan Kita Lihat Juga Dan Selalu Juga Sinar X Ini Selalu Ada Kesalahan Terhadap Instrumentalnya Ini Juga Akan Kita Lihat Nanti Dan Bagaimana Konklusinya Akhirnya Seperti Apa Tentang X-ray Diffraction Oke Nah Yang Pertama Yang Kedua Yang Yang Kedua Ini Kita Lihat Kalau Di XRD Semua Orang Yang Menggunakan XRD Tidak Lepas Daripada Formula Ini Yaitu N Langda Sama Dengan 2D Sinteta Ini Sangat Populer Mahasiswa Harus Diajak Untuk Menguasai Persamaan Karena Dari Sinilah Anda Nanti Bisa Melihat Bagaimana Itu Puncak Bagaimana Itu Ya Semuanya Bagaimana Jarak Antar bidang Bagaimana Panjang Gelombangnya Bagaimana Sudutnya Dan Bagaimana Nanti Pelebaran Daripada Puncak Itu Dari Rumus Ini Ini Pertama Sekali Ini Adalah Orang Ahli Fisika Dari Inggris Yang Pertama Sekali Ditentukan Oleh Bapak W.H. Breck Dan Anaknya Ini Sebenarnya Anaknya W.L. Breck Ini Jadi Pada Tahun Sekitar 1913 Mereka Itu Akan Melihat Bagaimana Suatu Bahan Itu Akan Disinari Akan Memancarkan Sahaya Sinat Yaitu Akan Terdapatnya Panjang Gelombang Dari Sampel Itu Juga Akan Dilihat Bagaimana Interferensi Daripada Panjang Gelombang Ini Akan Dilihat Pertama Sekali Yaitu Ini Tadi W.H. Breck Dan W.L. Breck Ini Menyebutnya Ini Juga Bermacam-macam Orang Saya Pernah Dengar Ini Bukan Breck Breck Tapi Tidak Ada Masalah Yang Penting Kita Sudah Tahu Oke Ini Kalau Kita Lihat Selanjutnya Oke Ini Antara Ayah Dan Anak Ini Sebenarnya William Henry Breck Ini Orang Tuanya Sedangkan William Lorenzen Breck Itu Anaknya Mereka Dapat Hadian Nobel Yaitu Pada Tahun 1915 Karena Memang Jasa-jasa Mereka Ini Cukup Dipakai Sampai Sekarang Ini Sampai Sekarang Sehingga Pertama Mereka Itu Daripada Munculnya Dari Struktur Kristal Pertamanya Natrium NACL Dan Juga Termasuk Dimpung Sulpur Dan Dari Intan Pertama Mereka Itu Karena Mereka Mengadakan Analisa Ini Maka Mereka Dapatkan Habib Mobile Pada Tahun 1950 Nah Dari Keduanya Ini Maka Akan Dapat Pola Interferensi Daripada Hamburan Sinatis Jadi Dari Hamburan Kristal Itu Maka Dapatkan Ini Akan Dapatkan Dari Suatu Berkas Sinar Yang Dari Ion Ataupun Elektron Neutron Dan Proton Akan Dapat Panjang Gelombang Bagaimana Perbedaan Antara Yaitu Terhadap Perkembangan Daripada Struktur Molekuler Nah Ini Jadi Kalau Kita Lihat Ini Ini Sebenarnya Jasa Mereka Ini Yang Kita Pakai Sampai Sekarang Semua Kalian Yang Material Nanti Itu Pasti N Terlepas Daripada N Lambda Sama D Bagaimana Rumus Ini Bisa Muncul Nah Kalau Kita Lihat Rumus Ini Bisa Muncul Nah Ini Ini Pengalaman Saya Di 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 Material Gitu Ya Mahasiswa Baik Dalam Proposal Seminar Hasil Ataupun Sidang Selalu Kadang-kadang Terketok Di Dalam Persamaan Persamaan Break Yaitu N Lambda Sama Dengan 2D Sinteta Ini Nanti Bagi Yang Melihat Ini Kalau Ditanya Nanti Dalam Sidang Dalam Apapun Ya Munculnya Rumus Ini Yaitu N Lambda Dimana AB Ada Disini Sinar Pertama Datang Mengenai Target Dan Dipantulkan Sinar Kedua Juga Ada Sudut Datang Sudut Dan Ada Sudut Ini Ad Ini Adalah Jarak Antar Bidang Ini Sebenarnya Hanya Diambil Dalam Satu Bidang Dalam Sepotong Begitu Ini Sebenarnya Adalah Kristal Ini Sebenarnya Dalam Tiga Dimensi Tapi Di Sepotong Jangan Kita Pikir Seperti Ini Dan Kalian Jangan Berpikir Bahwa Sinar Lurus Seperti Ini Enggak Ini Menggabarnya Mudah Nanti Akan Kita Lihat Bawasanya Dia Tidak Tidak Lurus Ini Sebenarnya Gelombang Yang Dia Begini Gelombang Ini Juga Gelombang Jangan Dipikir Hanya Lurus Seperti Ini Kalau Kita Lihat Kalau Kita Potong Dia Maka Segitiganya Seperti Ini Segitiga Ini AB Sama Dengan BC Sama Dengan Seterusnya Kalau Sinus Sudutnya Ini Sinus Itu Adalah Sisi Dapat Dibagi Dengan Sisi Dapatnya AB Sama Dengan Ini BC Nya Juga Iya Makanya N Lambda Itu Sebenarnya Yaitu AB D Sinteta Bc D Sinteta Jadi Bagi Mahasiswa Ini Harus Paham Betul Jangan Sampai Tidak Tau Kalau Mahasiswa Fisika Dalam Sidang Kalau Ini Tidak Tau Ini Kita Harapkan Bagi Yang Sudah Sidang Misalnya Ini Tau Apalagi Yang Pernah Saya Uji Yang Selalu Nanya Tentang XRD Ini Ada Dosen Kita Itu Rata-rata Semua Dosen Juga Nanya Oke Jadi Jangan Tidak Tau Tentang Perumusan Ini Ini Ada HKL Itu Merupakan Nanti Kita Lihat Itu Adalah Indeks Bagaimana Nanti Menentukan HKL Jangan 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 Susah Tapi Memang Perlu Latihan Latihan Belajar Belajar Dan Belajar Oh Ya Betul Dan Segala Sesuatu Itu Saya Paling Tidak Suka Kadang-kadang Dalam Belajar Dalam Saya Tapi Angkatan 2019 Itu Kayaknya Termasuk Angkatan 2020 Belum Pernah Kuliah Karena Kita Dalam Situasi Pendidikan Seperti Ini Kita Belum Offline Kita Online Jadi Banyak Yang Tidak Kenal Ya Disini Ada Ibu Noyani Juga Ibu Ida Mungkin Kalian Belum Kenal Bagaimana Kalau Ibu Ini Mengajar Ya Nggak Sama Dengan Saya Nggak Sama Juga Dengan Pak Biber Semuanya Beda Mahasiswa Juga Dituntut Supaya Kalian Saling Mengenal Juga Makanya Kadang-kadang Ada Beberapa Mahasiswa Pak Dengan Dosen Itu Bisa Dengan Bapak Kok Nggak Bisa Ini Memang Seperti Itu Semuanya Tidak Sama Kalian Harus Bisa Menyesuaikannya Ini Seterusnya Kalau Kita Lihat Ada Masalah Pelemahan Dan Penguatan Penguatan Masalah Pelemahan Dan Penguatan Dolom Seperti Ini Jadi Kadang-kadang Jadi Pada Saat Penguatan Makanya Muncullah Dia Yang Dikatakan 2D Sintetai Karena Pada Pelemahan Kalau Kita Lihat Seperti Gambar Ini Kalau Kita Lihat Itu Ini Adalah Interferensi Yang Menguatkan Sedangkan Ini Interferensi Yang Melemahkan Ini Mahasiswa Juga Perlu Tahu Bagaimana Dia Muncul Ceritanya Sinar X Itu Dipraksi Sinar X Itu Kalau Aplikasinya Nanti Penggunaannya Tinggal Kita Latihan Kalau Teorinya Banyak Ini Teorinya Banyak Sekali Cuma Ini Saya Ambil Sebagian Saja Sebagian Saja Oke Ini Kita Jangan Terlalu Lama Karena Ini Kalau Lihat Banyak Tapi Kita Mungkin Karena Ada Satu Lagi Satu Lagi Nanti Kita Habiskan Walaupun Tidak Habis Ini Nanti Kita Bagikan Ke Mahasiswa Kita Banyak Bisa Mengasih Ke Mahasiswa Yang Yang Ini Bagaimana Sebenarnya Dipraksi Sinar Jalannya Itu Seperti Ini Kira-kira Seperti Ini Makanya Dari Sini Ini Ada Berkas Berkas Berkasnya Yang Sinar Itu Datang Seperti Ini Ini Adalah Materialnya Sedangkan Ini Adalah Berkas Dipraksinya Ini Membentuk Sudut Dua Teta Ini Adalah Ini Transmisinya Artinya Begini Sinar Yang Masuk Dalam Suatu Bahan Dan Dia Keluar Ini Tentu Intensitasnya Beda Intensitas Yang Masuk Ini Tidak Sama Dengan Intensitas Ini Dan Biasanya Kalau Dia Sudah Masuk Dalam Suatu Bahan Sinar Itu Pasti Sinar Yang Keluar Itu Akan Mengalami Pelemahan Bagaimana Pelemahannya Ini Sebenarnya Kalau Pelemahannya Itu Mu Kita Misalkan Kalau Ketebalan Bahan Itu Adalah X Kita Ini Bentuknya Berbentuk Eksponensial Sehingga Intensitas Yang Keluar Itu Biasanya Itu Sama Dengan Intensitas Yang Masuk Dikali Eksponensial Pangkat Minus Daripada Faktor Pelemahan Dan Kekebalan Bahan Ini Kalau Ditulis Ya Bisa Tapi Kita Tidak Sampai Ke sana Dulu Karena Kalau Ceritanya Nanti Sampai Ke Intensitas Kelemahan Dan Intensitas Penguatan Panjang Lebih Banyak Lagi Berarti Pola Yang Dihasilkan Di Sini Sehingga Dapat Rumusnya Kalau Anda Juga Mau Tahu Rumusnya Yaitu Intensitas Yang Keluar Itu Sama Dengan Intensitas Yang Masuk Dikali Eksponensial Pangkat Dari Pada Ketor Pelemahan Dikali Kekebalan Nah Itu Sebenarnya Apa Itu XRD Yaitu XRD Itu Adalah Ukuran Daripada Dari Antara Bahan Atom Kita Dapat Mengukurnya Dan Juga Orientasi Daripada Kristal Dan Butiran Apakanya Muncul Itu XRD Dan Juga Dapat Kita Tentukan Struktur Atom Dari Material Yang Tidak Kita Tahu Misalnya Material Kita Tidak Tahu Apa Itu Kalau Kita Cek Nanti Dengan XRD Kita Bisa Tahu Dan Bagaimana Juga Dengan Pengukuran Ukurannya Demikian Juga Ada Pengaruh Daripada Tekanan Dari Kristal Yang Kecil Ada Pengaruh Tekanannya Dalam Kita Menentukan XRD Jadi Ini Bisa Dibatah Saja Oke Kalau Kita Lihat Selanjutnya XRD Perksan Itu Kira-kira Bentuk Mencuk Dan Seperti Sample Dari Ketebalan Sample Afroksi Daripada Sinar X Itu Kira-kira Bentuknya Seperti Ini Di Sini Ada Berkas Tadi Sama Hal Hampir Sama Dengan Ini Tadi Hampir Sama Bedanya Pasti Ada Oke Ini Ada Film Ini Ada Berkas Ini Ada Kristalnya Ini Ada Ketebalan Sample Itu Sekitar 400,0 Mikro Mikrometer Dan Intensitas Yang Apa Transmisinya Itu X-ray Itu Sekitar 96,08 Ini Contoh Yang Ini Contoh Yang Ini Nah Kalau Kita Lihat Dipraksi Daripada Sinar X Itu Jadi Seperti Ini Dia Fotografi Filmnya Seperti Ini Seperti Ini Ini Bagaimana Sinar X Itu Dia Bekerjanya Ini Ada Lubang Ini Sebenarnya Itu Lubang Yang Berkas Itu Masuk Sinar Itu Masuk Ini Karena Ini Dia Itu Datar Maka Sudut Dua Tetanya 180 Derajat Ini Film Sampelnya Itu Ini Nah Ini Dua Tetanya Itu Nol Nanti Kalau Kita Ini Mungkin Yang Tau Yang Sudah Pernah Coba Saya Sudah Pernah Coba Anda Meletakkan Sampel Nanti Bagaimana Sudut Nol 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 Nya Ini Kalau Tidak Presesi Dia Hasilnya Tidak Sempurna Makanya Ada Satu Sampel Kita Coba Tidak Cukup Dua Kali Bisa Tiga Empat Kali Untuk Meletakkan Presesi Sample Di Dalam Dudukannya Karena Kalau XRB Itu Ada Sampel Memang Bisa Dalam Bentuk Suplikan Dalam Bentuk Suplikan Ada Yang Bentuk Powder Kalau Dia Bentuk Powder Meletakkan Dudukannya Itu Harus Pas Jangan Mirim Karena Itu Tadi Ada Kesalahan Alat Kesalahan Alat Itu Juga Bisa Hasil Yang Kurang Baik Itu Makanya Yang Pernah Saya Lakukan Yang Pernah Terjadi Satu Sample Sekarang Satu Sample Di Preparasi Sekarang Ditarak Usah Hasil Yang Apa Ditarak Kemudian Besok Hasil Tidak Sama Tidak Sama Dia Kita Bingung Kok Bede Ini Jadi Kita Tidak Usah Buru-buru Menyimpulkan Untuk Penelitian Riset Yang Bagus Berkali-kali Lagi Kalau Ada Sample Dalam Bentuk Powder Serbuk Kalau Sample Dalam Suatu Cawan Kita Ambil Kita Ukur Dan Ada Di Samping Cawan Belum Tentu Hasilnya Sama Dengan Yang Di Dalam Cawan Belum Tentu Walaupun Kita Preparasi Dengan Ukuran Yang Sama Dengan Sinter Yang Sama Perlakuan Yang Sama Hasilnya Belum Tentu Sama Itu Makanya Pernah Hari Itu Kejadian Waktu Pembimbing Saya Itu Meninggal Itu Yang Pembimbing Saya Meninggal Dia Membimbing Ada Beberapa Mahasiswa Dialihkan Ke Pembimbing Lain Di B Dia Bertanya Dia Harusnya Begini Harusnya Begini Itu Harusnya Begini Itu Memang Dia Lakukan Seperti Itu Tapi Bisa Kita Menyimpulkan Bisa Kita Menyimpulkan Kalau Kita Sudah Mengadakan Pengulangan Berkali-kali Mungkin Puluan Kali Ya Karena Apa Apa yang Dilakukan Anda Si Mahasiswa Untuk X-ray Distraction Ini Walaupun Hasilnya Tidak Tepat Bukan Salah Tidak Kalau Mahasiswa Melakukan Eksperimen Melakukan Riset Itu Ada yang Halam Benar Cuman Masalahnya Apa Mengapa Tidak Sesuai Ini yang Perlu Kita Penelit Yang Namanya Penelitian Riset Yang Sempurna Itu Saya Belum Pernah Ketemu Ini Nanti Dalam Aplikasinya Bisa Di Di Dipraksi Daripada Hukum Praktiku Yaitu N Lambda Ini Yang Saya Bidang Tadi Tidak Lurus Ini Gelombang Masuknya Kesini Gelombang Akan Dia Menduk Ini Akan Terhambul Dan Juga Disini Gelombang Inilah Yang Panjang Ini Yang Tadi AB Tadi Yang Dari Awal Tadi Dari Awal Tadi Yang Mana Tadi Ini A Ini AB Ini Sama Dengan BC AB Ini Coba Kita Ini Sebenarnya Adalah Desinteta Ini Juga Desinteta Penurunannya Seperti Ini Oke Kita Lanjutkan Oke Ini 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 Jadi Biasanya Seperti Ini Ini Lambdanya Ini Jaraknya Ini TK Ini Sudut Sudut Dipraksinya 2 TK Nanti Kalau ada Nanti Juga ada Gambar Hasil Apanya Ada Nanti Ini Atomnya Ini Bidang Atomnya Ini Jarak Antar Jarak Antar Bidangnya Itu Yaitu 3 Amstron Jarak Antar Bidang Ini Sebenarnya Adalah Dalam Bentuk 3 Dimensi Tapi Ini Dipotong Diambil Dipotong Permukaannya Seperti ini Oke Oke ya Kita lanjutkan dulu Ini Bentuk 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 Dari 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 Dimensi Dari 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 Kristal A Ini Di Sini Lambdanya Itu 2 D HKL Sinteta HKL Ini Sebenarnya Adalah Bentuknya Seperti Ini Perbedaan Daripada Space Darak Itu A Ini Isi Ini Bidang A Ini Bidang B Ini Gambarnya Kira-kira Seperti Ini Sebenarnya Dasar Kristalografi Kita juga Ada Kristalografi Tapi Kalau saya Tidak Pakai Ini Ini Adalah Bangunan Daripada Kecil Dalam Satu Unit Sel Bentuknya Seperti Ini Jadi Kalau Ini Anda Sudah Belajar Sudah Ada Perhitungan Bagaimana Menggambarkan Bidang Sudah Sudah Oke Ini Ini Kan Suatu Kristal Kristal Itu Susunan Susunan Beberapa Atom Yang Jumlahnya Banyak Yang Tersusun Rapi Yang Berorientasi Lama Sangat Panjang Dalam Tiga Dimensi Ini Sudah Tiga Dimensi Tapi Kalau Kita Potong Seperti Ini Kira-kira Kita Ambil Sebagian Berapa Banyak Atom Berapa Jumlah Yang Dalam Satu Unit Perselnya Berapa Seperti ini Ini di sini Jaraknya itu Yaitu D Di sini Buat D Sehingga Oke Ini Nah Ini Ada Tujuh Sistem Kristal Kalau Kita Tinjau Ulang Kita Review Kita Sepertinya Ada Masuk Kubik Tetragonal Heksagonal Robohedral Kotorombik Dan Monoklinik Dan Triklinik Ini Sistemnya Seperti ini Ini Kalau Orang Fisika Material Kalau Dia Bergerak Di SR Ini Saya rasa Rasa-raka Tau Ini Harus Bisa Ini Kalau Saya Pikir Dihafal Agak Susah Tapi Kalau Mudah-mudahan Bisa Dimengerti Bisa Dimengerti Lanjut Karena Masih Ada Ini Indeks Miller Yang Saya Bilang Tadi Ini Indeks Miller Kita Akan Melihat Bagaimana Review AKL AKL Ini Seperti Ini Ini Diantil Bidang Ini Hasilnya Kalau Bidang Ini 0 Ini Ada A B Dan C Disini Ada Intercept Leng Itu Ada 1 Armstrong Ada 4 Armstrong 3 Armstrong Itu ABC Dan Axial Leng Ada 4 Armstrong 8 Armstrong Dan 3 Armstrong Ini Parasial Intercept Setengah Tengah Tengah Jadi Mestinya Ini Tau Mendambarkan Ini Kita Menentukan Berapa Bidang Yaitu Kita Harus Ya Mudah-mudahan Bisa Harus Mungkin Ya Kita Harus Dan Ya Tidak Bisa Setilas Harus Dipelajari Benar Kalau Dalam Material Ya Kalau Ada Pertanyaan Seperti Ini Ya Harus Bisa Cuman Saran Saya Nanti Untuk Jaya Sama Siti Juga Coba Nanti Perhitungannya Kalaupun Ada Nanti Coba Nanti Mereka Diajari Juga Bagaimana Perhitungan Secara Manual Jangan Hanya Perhitungan Secara Program Manual Saran Saya Menentukan AKL Terus ABC Itu Dari Dari Mana Bisa Saya Minta Mohon Nanti Itu Perlu Dijelaskan Supaya Mahasibat Paham Dia Tidak Hanya Dari Komputer Saja Bisa Menentukan Berapa Besar Besar Ini Muncul Dari Mana Ini Bidang Bidang Atomik Itu Ini Kubik Sampel Dengan Sistem Kubik Yaitu Seperti Ini Ini Kalau bikin Besar Yang Mana Ini Ini Bidang Ini Bidang A ABC Itu 1 0 0 Bidang Ini Memang Saya Rasa Menghayalnya Juga Harus Agak Kuat Kalau Saya Lihat Jaya Ini Menghayalnya Memang Di Atas Rata Rata Jadi Mungkin Beda Jaya Saya Lihat Cukup Romantis Memang Cukup Bisa Bukan Pendidinya Saya Tapi Beberapa Kali Ketemu Sama Jaya Saya Lihat Anak Ini Romantis Dia Bisa Menempatkan Ilmunya Bisa Menempatkan Dirinya Penertian Saya Romantis Itu Dalam Konten Bisa Mahasiswa Dengan Dosen Kalau Saya Pikir Seperti Itu Kalau Bentuk Kalian Muda Mudi Saya Kurang Tahu Apa Itu Romantis Kurang Tahu Tapi Saya Suka Orang Yang Memang Romantis Di Samping Romantis Dia Harus Tintar Kalau Jaya Ini Sudah Cukup Tintar Juga Romantis Cukup Jadi Ini Dia Bisa Jadikan Contoh Kalian Juga Bisa Dengan Kita Tinjau Bentuk Dan Kita Tinjau Gambarnya Itu Seperti Ini Kalau Kita Tinjau Ulang Dan Kita Belajari Seperti Ini 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 D Nya 1 0 Garaknya Seperti Ini Kalau Ini D 2 0 Nah Lihat Yang Di 1 1 0 Ini 2 0 1 0 Ini 1 Ini Kan Ada Tanda Garis Di atas Ini Garis Di atas Ini Ini Kalau Dia Seperti Ini Kalau Enggak Dihayalkan Memang Agak Sulit Tidak Tidak Bisa Dilihat Tentu Kita Harus Membayangkan Mestinya Nanti Ada Satu Lagi I I Ada Di Di Sampingnya Lagi Oke Kita Lihat Ini Ada Bentuk Daripada Nah Ini Kita Lihat Kita Pinjau Dulu Kita Lihat Nah Ini Satu Satu Ini X Y Dan Z Ini X Y Dan Z Jangan Dianggap Ringan Ada Beberapa Mahasiswa Juga Pasti Gambar Seperti Kalau Ini Nampaknya Gampang Kalau Ini 1 1 0 X 1 Y 1 Z 0 Kalau Ini 1 X 1 Y 1 Z 1 Bidangnya Yang Merah Jadi 1 1 1 Bidang Merah Ini UPW Ini Kesamaannya Equivalennya Ini Indeks Minernya HKL Dan Ini Equivalennya Bentuknya Sama Tanda Kurungnya Seperti Ini 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 Tanda Kurung Kurawal Kurung Kurawal Ini Semua Punya Arti Kalau Tidak Jeli Pernah Kejadian Saya Tidak Pernah Mengalami Saya Maunya Ini Tapi Saya Bikin Seperti Ini Tapi Kalau Dosen Yang Jeli Apalagi Dosen Penguji Salah Itu Katanya Jadi Di Dalam Hal Ini Anda Juga Dalam Penulisan Nanti Maksudnya Apa Anda Bisa Tempatkan Itu Yang Baik Tempatkan Pada Tempat Oke Ini Produksi Sinat X Itu Produksi Sinat X Seperti Ini Disini Ada Cross section Ada Filamen Ada Tabung X-ray Kalau kita Lihat Ini Ada Air Target Target Ini Ini Ada Bredeum Ada Jendelanya X-ray Masuk Ini Adalah Logam Ini Dalam Ruang Paku Saya Sudah Pernah Lihat Ini Untuk Memproduksi Sinar X Yang Yang Kecil Kecil Seperti Ini Lokasinya Cukup Besar Alatnya Cukup Besar Ini Digambar Bagian Dalamnya Saja Bagian Dalamnya Di Ambil Ini Ada Filamen Tungsten Ini Ada Elektron Prinsipnya Begini Anda Sudah Belajar Efek Fotolistrik Fisika Dasar Tiga Fisika Modern Itu Prinsip Efek Fotolistrik Efek Konton Termasuk Produksi Sinar X Semuanya Hamburan Itu Datang Sinar Mengenai Filamen Di Filamen Itu Ada Elektron Bagaimana Supaya Elektron Itu Akan Sampai Halnya Dengan Ini Supaya Dia Terlepas Kalau Elektron Itu Terlepas Dia Punya Masa Punya Kecepatan Dengan Cacetan Elektron Itu Punya Energi Ikat Energi Ikat Sangat Kuat Dia Menempel Dalam Filamen Jadi Datang Sinar Supaya Elektron Ini Bisa Tengkal Tentu Energi Yang Datang Itu Frekuensi Yang Datang Itu Harus Lebih Besar Daripada Frekuensi Yang Meningkat Frekuensi Ambang Itu Harus Lebih Besar Kalau Dia Sudah Lebih Besar Datang Maka Terpental Maka Terjadilah Energi Total Yang Datang Itu Yaitu Energi Energi Kinetik Tadi Dikurang Energi Ambang Jadi Kalau Anda Belajar Dalam Efek Fotolitik Rumusnya Cuma Satu Yaitu E Sama Dengan K Kurang E Nol Itu Aja Jadi Kalau E Kurang E Nol Sama Dengan K Sehingga Energi Totalnya E Sama Dengan K Tambah E Energi Ambang Yaitu Konstanta Plank Dikali Dengan Prevensi Ambang Energi Yang Datang E Yaitu Hanuk Yaitu Konstanta Plank Dikali Dengan Prevensinya Energi Kinetik Karena Elektron Terpental Tadi Yaitu Setengah MP Quadrat Dia Punya Masa Dia Punya Kecepatan Ini Kalau Anda Belajar Efek Fotolistrik Yaitu Paham Lalu Efek Kontor Lagi Dan Produksi Sinatik Itu Peristiwanya Sama Semua Yaitu Peristiwa Hamburan Jadi Kalau Di Dalam Fisika Dari Saya Dulu Sampai Sekarang Mahasihwa Saya Dini Jauh Jauh Kita Dini Semua Dalam Hal Itu Tapi Saya Juga Menyadari Saya Pun Pada Saat Seperti Kalian Saya Juga Mungkin Yang Beri Kintar Kalian Mungkin Karena Saya Sudah Sudah Puluhan Tahun Juga Mengajar Mungkin Makanya Bisa Dikit Cerita Seperti Ini Kalau Enggak Sama Sama Terjadinya Sinatik Sama Halnya Dengan Efek Fotolistrik Sama Halnya Dengan Efek Kontor Ini Adalah Produksi Sinatik Karena Di Dalam Fisikal Modal Itu Itu Kan Satu Relatif Satu Bak Dua Materi Sebagai Lombang Bak Tiga Itu Lombang Sebagai Materi Bak Empat Itu Produksi Ambulan Alpa Bak Lima Satu Hidrogen Sama Sama Saja Cuma Itu Perlu Dilatih Perlu Dilatih Dan Perlu Dilang Dilang Selagi Kalian Mahasiswa Apalagi Ada Rencana Untuk Melanjut Sekolah Itu Belajar Itu Jangan Ketinggalan Terkecuali Memang Banyak Diantara Kalian Apalagi Tahan Pak Menikah Silahkan Tapi Semua Yang Lewat Saya Saran Saya Tetap Kalau Bisa Sekarang Kalau SHT Ibaratnya Apa Satu Ember Air Di 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 Satu Ember Air Yang Di Semua Kalau Kalian Mau Jadi Dosen Pun Master Tidak Cukup Master Baru Diterima Jadi Jadi Dosen Sekarang Sepertu Persaingan Semakin Lama Semakin Cepat Tapi Diantara Kalian Saya Lihat Yang Khususnya Lewat Saya Ada Memang Diantara Kalian Yang Berpotensi Yang Kalau Mau Di Asah Bisa Kalau Mau Yang Namanya Belajar Tidak Ada Instan Yang Namanya Instan Langsung Dapat Tidak Tidak Bisa Tanya Jaya Tanya Siti Yang Udah Selesai Langsung Dapat Pasti Semua Melalui Protes Melalui Belajar Ini Karakterisasi Garis Daripada Sinafix Karakterisasinya Seperti Ini Kalau Kita Itu Salah Tadi Menempatkan Sample Polanya Itu Beda Pola XRD Itu Beda Karena Disini Sangat Berkenalung Kepada Alfa Dan K B Sehingga Puncaknya Muncul Kalau Kita Salah Menempatkan Puncak Itu Tidak Sesuai Makanya Sample Yang Sekarang Dikarakterisasi Tidak Sama Dengan Sample Yang Dikarakterisasi Walaupun Sample Itu Itu Sampel Sudah Dalam Dudukan Dia Saya Beberapa Kali Saya Seperti Gencel Saya Sabar Kita Coba Baru Tempat Tidak Sama Sama Tidak Bisa Sekarang Kita Lihat Ini Preparasi Tes Preparasinya Itu Coba Seperti Ini Poudernya Itu 0,1 Mikron Ini Ukuran Partikelnya Yaitu Lebih Besar 0,1 Mikron Dan Kecil Dari 40 Mikron Maka Dibentuk Kira-kira Di Dalam Dudukan Seperti Ini Supaya Dia Bentuknya Dalam Supaya Lembut Itu Artifolis Makanya Sebelum Dikarakterisasi Itu Sample Bagus Artifolis Dulu Dia Polis Nampun Itu Tidak Kesebarangan Bisa Polis Dengan Pera Bisa Juga Dengan Macem Macem Ada Juga Dengan Yang Paling Ingat Yaitu Pera Bisa Dipolis Sehingga Dia Semut Baru Dia Bisa Selama Pemolesan Juga Tidak Bisa Kebarangan Jadi Kalau Kita Mau Buru-buru Itu Juga Susah Makanya Kalau Orang Di Lab Supaya Kita Tahu Semuanya Saya Di Laptar Itu Saya Tidak Kerja Sendirian Termasuk Mempolis Ini Saya Tidak Berhasil Mempolis Makanya Setiap Kita Menilikkan Pasti Ada Operator Yang Menjantinya Operator Yang Menjantinya Kita Pasti Ada Karena Kita Kan Hanya Kalau Mahasiswa Kita Tiga Bulan Lama Enam Bulan Selesai Kalau Operator Memang Dia Sudah Sudah Disitu Sehingga Kita Megang Tipet Megang Alat Operator Kau Ini Tidak Terhasil Megang Saja Waktu Pertama S2 Tahun 1999 Tahun 2000 Saya Sudah Coba Ramlan Datang Pembimbing Saya Ngeliat Dari Jauh Baru Dia Nguruk Orang Operator Kalau Kayak Gitu Megang Alat Saja Baru Dia Buat Begini 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 Jadilah Sebelum Beli SRD Ada Pemolisan Kita Polis Supaya Dia Lebih Bagus Dan Memang Kita Nanti Disinar Itu Juga Harus Supaya Halus Ada Proses Bagi Yang Asal Asalan Asal Asalan Asal Asalan Asal Asal Asalan Makanya Saya Sarankan Kepada Kalian Kerja Penelitian Dimanapun Sama Saja Baik Di Amerika Baik Di Palembang Dimana Saja Sama Hanya Nanti Mungkin Bedanya Keakurasian Alat Tapi Sama Hasilnya Sama Bisa Bisa Juga Dimanapun Penelitian Harus Harus Hati-hati Saya Kan Pernah Keatas Sekali Ada Beberapa Maksud Saya Lihat Dari Kata Wah Ada Burus Dia Apa Itu Sambil Sambil Apa Cuma Karena Saya Tidak Jalan Untuk Ngomong Jadi Kata Bukan Materialnya Nanti Sayang Terbuang Itu Gerus Itu Jangan Salah Satu Lagi Kalau Kerja Selalu Sambil Main HP Jangan Harap Benar Pandel Main HP Apalagi Dengar Oh Enggak Bisa Enggak Bisa Saya Kurang Setuju Kalau Masih Suara Itu Kerjanya Seperti Itu Makanya Kalau Saya Kelipi Saya Biasanya Sebelum Kopi Ada Bimbingan Saya Yang Kelipi Baik KP Ataupun Skripsian TA Itu Saya Sekali Datang Mereka Tidak Tau Angkatan Berapa Dulu Saya Marah Pak Muel Masih Hidup Pak Trio Masih Hidup Kerjanya Enggak Haru-Huruan Semua Ini Nanti Semua Baik Lain KBI Bakar Itu Kerjakan Dengan Baik Belajarlah Dengan Jangan Kerja Itu Asal Asal Jangan Gampang Tidak Gampang Ada Saja Masalah Ini Ada Yang Mokapi Ngurus Surat Apa Karena Dia Mungkin Belum Kenal Bagaimana Proses Salah Terus Padahal Hanya 13 Halaman 13 Halaman Jantinya Berapa Kali Dua Kali Atau Tiga Kali Perhatian Ini Selalu Saya Bila Baik Juga Di Dalam Jumput Mungkin Kalian Bosan Lihat Jumput Jumput Jangan Keluar Masuk Terlambat Jangan Terlambat Jangan Terlambat Kalau Anda Sudah Kuliah Dengan Saya Kalau Terlambat Kalau Saya Masuk Gak Boleh Lagi Masih Masuk Sudah Pernah Apakah Saya Marah Tidak Tidak Marah Saya Tidak Tidak Marah Saya Kasian Sama Kalian Nanti Kalian Terjun Ke Masyarakat Kalau Kerja Kalian Kalian Pindah Atasan Coba Molok Maktunya Dipindah Langsung Kalian Jadi Usahakanlah Tepat Waktu Usahakanlah Belajar Yang Baik Usahakan Yang Namanya Harus Tidak Ada Karena Kita Tidak Tau Apa Yang Terjadi Kita Tidak Ini Masuk Kesini JCPDS Kartu Ini Ada Semua Keterangannya 1 2 3 4 5 6 7 8 Karena Di Dalam Kita Menganalisa XRB Ada Yang Bersifat Manual Ada Yang Bersifat Pakai Program Ini Menginakan Kori Ini Salah Satu Pakai Program Kalau Dulu Belum Ada Sini Saya Ingat Itu Saya S2 Tahun 99 Sampai 2021 Saya Dicocokin Hasilnya Bagus Jangan Dianggap Tidak Bagus Bagus Hasilnya Ini Datanya Satu Itu Adalah Nomornya Ketiga Ada Tiga Garisnya Yang Kuat Yang Ketiga Ini Ini Menunjukkan Adalah Sudutnya Yang Keempat Itu Formula Kimianya Namanya Yang Keempat Ini Ini Termasuk Ini Ini Adalah Intensitas Ini Adalah Indeks Minernya Ini Jarak Antar Bidangnya Nah Itu ya Makanya Di sini Belum ada Kalau Yang Kelima Ini Ini Adalah Data Dipraksinya Yang Akan Dipakai Itu Yang Kelima Ini Nah Di sini Ada Cu Sumbernya Itu Cu K Alpha Panjang Gelombangnya Ini Ini Kan NI Ini Ya Ini Yang Yang Kita Pakai Itu Datanya Yang Keenam Itu Kristallografinya Kristallografinya Ini Ada Kubik Ini Ada Namanya Itu FM 3M Ini Simbol Ada Simbol Apa Ini 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 Mirror Mirror Ini Ada Bidang Referensi Bidangnya Ini Adalah Bagian Daripada Kristallografinya Itu Ini Di Bagian 6 Kalau 7 Ini 7 Ini Adalah Datanya Data Yang Lain Juga Ini Ada Datanya Ini Kalau Yang Kedelapan Itu Spesimen Data Daripada Spesimen Lihat Seperti Ini Jadi Nanti Kalau JCPDS Itu Joint Committee Of Order Defraction Standard Ini Adalah Defraksi Standarnya Ini Tahun 1969 Baru Diperbaiki Lagi Dengan Pusat Internasional Data Pusat Internasional ICDF Tahun 1978 Jadi Nanti Kalau Kalian Di Dalam SRD Nggak Lepas Daripada Ini Kalaupun Nanti Pakai Itu Bisa Pakai Data Ini Pakai Data Ini Ini Daripada Dipraktometernya Ini Memang Ada Alat Seperti Ini Tabung Extranya Ini Detektor Ini Sample Ada Di Sini Ini Seperti Ini Gambarnya Seperti Nah Ini Bagaimana Daripada Eksperimen XRD Itu Ini XRD Ini Yang Model Lamai Dia Mutar Seperti Ini Sampel Bentuk Seperti Ini Ada Produksinya Ada Dipraksi Ada Deteksi Ada Interprestasinya Ada Interprestasinya Oke Ini Deteksi Daripada Sinafix Itu Ini Dia Seperti Ini Rekordnya Itu Hasilnya Seperti Ini Ini Adalah Ada Amplifier Disini Ada Tekster Poton Ini Fokalisasi Ini Dipraktometernya Oke Ini Waktunya Udah Hampir Jumlah Jadi Gini Saja Ada Satu Lagi Sebenarnya Ini Nanti Dikasih Nanti Kalian Bisa Baca 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 Berulang Kalau Sekali Baca Tahan Saya Bandingkan Saya Entah Kalau Kalian Ini Memang Ekin Lebih Tinggi Saya Minimum Saya Baca Tiga Empat Kali Bisa Lima Kali Baru Saya Bisa Menangkap Saya Kurang Tahu Apa Bisa Sekali Langsung Menangkap Makanya Selalu Saya Ada Catatan Saya Tulis Lagi Saya Tulis Lagi Ada Jadi Kalian Jangan Malas Membaca Jangan Malas Membaca Jadi Kalian Malas Membaca Maunya Apa Jaya Suka Ngetik Ngetik Sambil Naik Mobil Ngetik Bisa Sambil Naik Motor Bisa Ngetik Bisa Bisa Saya Lihat Kalau Saya Tidak Bisa Saya Itu Makanya Belajarlah Yang Baik Supaya Hasilnya Juga Baik Ini Posisi Puncak Ada Contohnya Ada Nanti Bisa Dipakai Ini Yaitu Bisa Dilihat Bisa Lihat PHKL Seperti Ini Perhitungannya Seperti Ini Dapatnya D22 Itu 1,9707 Amprone Amornya Itu 5,5730 Amprone Oke Nah Ini Brake Ini Oke Dipraksi Dari Brake Tadi Ini Dia Tadi Akan Diterangkan Seperti Ini Ini Pola Bentuk Daripada NACL Ini Bentuk Serbuk Ini Hasilnya Seperti Ini Datas Ini Ini Nanti Mohon Saya Dengan Sipi Untuk Mendapatkan Ini Manualnya Coba Satu Aja Cara Menghitung Manualnya Kalau Bisa Satu Aja Ini Memang Bisa Muncul Ini Kita List Datanya Itu Keluar Di Program Keluar Dia Keluar Dia Tapi Keluar Dari Mana Datangnya Bagaimana Ini Harus Tahu Puncak 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 Keliatannya Bagus Bikin Bagus Inilah Nanti Mungkin Citi Sama Gayak Bisa Membaguskan Perlu Direfiber Supaya Dia Itu Mulus Kalau Hasilnya Bener Macem Macem Jelek Data Ini Harus Dihaluskan Jadi Belajar Sama Citi Dan Jaya Mereka Suka Lewat Semua Ini Kita Akan Lihat Bagaimana Puncak Daripan XRD Kita Akan Melihat Posisinya Akan Melihat Intensitasnya Akan Melihat Kita Lebar Puncaknya Itu Berapa Itu Karena Apa Nanti Lebarnya Bisa Berubah Puncaknya Bisa Berubah Di dalam Pengambilan Nanti Kita Nanti Gaya Akan Terangkan Lebih Jauh Ini Dari F WHM Ini Posisi Puncaknya Ini Intensitas Ini Dua Teta Kita Hanya Tau Tuan Itu Intensitas Sama Dua Teta Cuma Dua Itu Intensitas Dan Dua Teta Lainnya Tidak Tau Dari Intensitas Dua Teta Itu Baru Kita Bisa Bagaimana Partikelnya Bagaimana Ukurannya Bagaimana Pasanya Baru Kita Bisa Bisa Cari Dan Ini Ada Intensitas Maksimum Disini Ada Intensitas Maksimum Ada Dibagi Dua Ini Backgroundnya Seperti Ini Ini Sebenarnya Kurpa Gaussian Kurpa Gaussian Ini Merupakan Seperti Dengan Kurpa Normal Ini Efek Daripada Pergeseran Visi Dipraksi Dan Posisi Yang Ini Posisinya Perhatikan Ini Tidak Ada Pergeseran Ini Dipraksinya Seperti Ini Kalau Yang Ini Yaitu Pergeserannya Itu Merata Begitu Puncaknya Itu Akan Bergeser Bergeser Ini Jarak Antara Bidangnya Itu Bergeser Ini Kalau Dia Itu Kalau D-nya Tidak Sama Konstan Dia Itu Disini Akan Mengalami Perubahan Akan Terjadi Pelebaran Ini Dian RMS Itu Itu Road Road Menter Itu Adalah Pergeserannya Berubah Ini Sama Semuanya Satu Tapi Kalau Kita Lihat Garis Ini Hal Hal Yang Selalu Terjadi Hal Hal Yang Selalu Terjadi Tidak Bisa Sekali Sekali Lakukan Selesai Itu Makanya Ada Kadang-kadang Sampai Berbulan Berbulan Tapi Bagi Mahasiswa Tidak Ada Yang Salah Semua Bisa Tidak Tidak Ada Data Itu Salah Tidak Ada Data Salah Dibuang Tidak Salahnya Dimana Itu Yang Perlu Kita Oke Ini Aplikasi XRD Aplikasi XRD Ini Bisa Non-struktif Tekniknya Bisa Identifikasi Kualitas Pasar Dan Orientasinya Juga Ata Ada Determinasi Daripada Sifat Strukturnya Ada Parameter Kisi Pergeseran Artinya Ukuran Kristal Dan Juga Posisi Pasar Dan Juga Preparasi Orientasinya Ada Dan Juga Transformasi Dan Juga Ada Pengaruh Panas Makanya Itu Kalau Dalam Perperasi Semapun Kita Harus Tahu Bulu Perlu Material Yang Kita Pakai Itu Melting Point Berapa Kalau Enggak Lebih Tinggi Kalian Mengatakan Sinter Daripada Point Biasanya Di bawah Oke Ini Identifikasi Pasarnya Adalah SRB Bentuk Polanya Adanya Pengukuran Adanya Intensitas Ada Mengenai DTPS Sekitar Lebih Daripada 50.000 DTPS Inorganic Material Makanya Nanti Ini Ini Berdapat Daripada Ini Ini Adalah Sefasa Seperti Ini Efek Dari Pola XRB Itu Tetra Fonal Ini ada nama refleksinya dan ada posisi puncak dan ada Ini aplikasi XRP nya, ini coba daripada Ini kan contohnya 004 ya, kalau diurusan posisi Jadi nanti akan lebih jauh ke dalam daya Ini adalah pengarus temperatur, pengarus negatif, pengarus pertanganan Inilah yang mempengaruhi dalam istilah pengaruh Ini adalah pengaruh temperatur, pengaruh listrik, perkanan, dan pengaruh Semuanya, makanya dalam mencoba XRP itu Preparasi sangat berpengaruh terhadap XRP yang dilaksanakan Tanpa pengaruh Ini adalah pengaruh temperatur Ini temperatur XRP, polanya ada komposisi dari Y2, Y3, O7, O Ini merupakan kristal zero-elektrik Yaitu Sinkrontor Sinkrontor ini yang memproduksi sinar Ini menggunakan lokasi untuk mengatakan kristal zero-elektrik Perkristal zero-elektrik Perkristal zero-elektrik Mengatakan Sinkrontor ini Ini alat ini Sinkrontor daripada sumber cahaya Oke Ini spesien Bagaimana Masalahnya Bagaimana implementasinya Bagaimana Ini error dalam menutupkan posisi 2 TK Makanya ada sampel 2 TK nya itu tidak sama Ada mulai 5 derajat Ada mulai 10 Ada mulai 15 Ada mulai 25 Oke Makanya Distorsi puncak juga Ini sangat dipengaruhi oleh TK alpha dan TK beta Panjang lubangnya Sangat dipengaruhi Konklusinya terakhir Ini Konklusi ini adalah Yaitu Dalam pengolahan sampel itu Yang tidak Merusak Sampelnya itu gampang Dan juga Akurasi daripada Konklusinya itu Taktor belinya itu Sangat terpenaruh Dan dapat dibuat di Di satu tempat Dimanapun bisa Dan juga Ada itu Single kristal Poli kristal Amof Material Dan juga Dan tersedia Standarisasi daripada Sistem material itu Banyak sekali Rp.000.000 Standarisasinya Termasuk tadi yang DTPDS itu Banyak kali standarisasi Ini XRF Lorenz Mungkin yang kedua Yang kedua Ini masih ada Ini Ini nanti Dibaca aja Ini kan XRF XRF itu Intinya Menghitung komposisi Menghitung komposisi Yang kedua Yang kedua itu Ini 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 pun Sekilas Waktunya mungkin sudah Sudah cukup Waktunya Ini Sekilas aja Sekilas aja Ini udah pukul 10 lewat Pukul 10 lewat Untuk mendapatkan informasi Pada pengaruh Masalahan Terlalu cukup kistar Perlu dilakukan Ini Ini gampang Nanti bisa dibaca aja Ini juga XRF memiliki prinsip Ini Ini baru Ini Inilah yang Ini untuk menentukan Dua titik tadi Sama saja Sama saja Ini dia Ini Rumus Apa? Persamaan share Ini ukuran kistar ya Kita bisa menghitung ukuran kistar pakai ini Jaya pakai ini coba ya? Iya Cici pakai ini Oh ya Sama berarti Tapi gampang Ini adalah pola dipraksi Yang sudah dihasilkan Ini dari Natrium Oxide Na2O Nah Ini dari sini Diambil ini Ini adalah Parameter fisinya Ini pola dipraksinya Yang dihasilkan Ini salah satu sampel Salah satu sampel ya Kalau sampel kalian beda Ya beda Mungkin nanti cici sama jaya Beda sampelnya Gak sama apa-apa Sama saja perhitungannya Sampelnya beda Oke Gak ada masalah Nah ini kalsinasinya Ini tanpa kalinasi Ini ukuran kristal Tanpa kalsinasi Dia itu Kecil ya Sudah dikalsinasi jadi Nah seperti ini Baru ini 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 apa Nah ini ada Perhitungan data Ya perhitungan data ini Kalau nanti anda perlu ini Ini bagian semua nanti Biar kalau dia perlu Oke Saya rasa Sampai ini Mungkin ada yang mau ditanya Satu atau dua pertanyaan Sebenernya Intinya Intinya nanti Apa yang dikerjakan Terima kasih Baik terima kasih kepada Bapak Ramlan SSCMSI yang sudah menyampaikan materinya terkait dengan SRT Tadi kita sudah lihat apa yang menjadi rumus dasar penggunaan SRT kemudian implementasinya dan banyak hal ya Pak Namun disini kita sudah dapat satu pertanyaan Pak dari kolom chat dari alumni fisika 93 yang izin bertanya Pak Material apa saja yang dapat kita Material apa saja yang dapat dikarakterisasi dengan SRT apakah semua material bisa dikarakterisasi Terima kasih Terima kasih Makanya saya bilang tadi ya Saya bilang tadi Dengan ini pun bisa Kalau dia dikarakterisasi dengan SRT Cuma bentuk Alatnya nanti Ada yang memang dia khusus powder Ada memang khusus tipikat Ada dua-duanya Jadi kalau material dia Saya bilang tadi kan Kalau material itu baik itu magnetik Kerami Dan juga ada koliner Dan ada komposit Itu semuanya bisa dikarakterisasi Bisa dia 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 Ya benar Pak Saya juga tidak hafal Ya Berarti jawabannya Semua material itu dapat dikarakterisasi dengan menggunakan SRT ya Pak Iya Bergantung alat XRT nya itu Yang apa Jangan nanti dia itu yang powder Bisa bikin cutikan Itu gak bisa Sekarang udah Malah pelinja pun bisa Ada Dengar kabar saya Bisa Ada Dengar kabar saya Iya Bisa Iya Tapi biasanya kalau pelinja itu tanya ke arah AAS Baik Pak Bagaimana dengan penanya apakah Sudah puas atau ada yang mau ditanyakan kemudian Kembali Mungkin untuk teman-teman Ya kalau ingin bertanya silahkan Atau langsung Silahkan bertanya kepada para peserta yang hadir di dalam ruangan Nanti begini Atau langsung Kalau gak ada bertanya ya Mungkin dibalik saja Saya yang bertanya gitu Yang paling repotnya tahu apa coba Saya mahasiswa saya Saya rasakan yang paling repotnya itu saya dulu itu apa Suruh bertanya gitu Kita itu gak tahu apa yang tidak kita ketahui Ini paling berat gitu Kita itu Kita tidak tahu apa yang tidak kita ketahui Sehingga tidak susah Saya Makanya saya bisa bilang begini Karena saya tidak melalui Ya Saya sudah Tidak tahu saya apa yang saya tidak tahu Makanya tidak bisa berat Kita sudah juga Sudah dapat satu pertanyaan kembali Pak Ini pertanyaan dari Muhammad Iqsan Apakah karakterisasi SRD dapat merusak material yang dikarakterisasi? Merusak material yang dikarakterisasi? Ya benar Pak Kalau setahu saya Yang pernah saya Tidak Tidak Sepertinya tidak Tidak Tapi kalau misalnya begini tadi Apakah hasil SRD itu selalu Katakanlah benar hasilnya Tidak Sangat dipengaruhi Kesalahan kita mencetalah Itu juga hasilnya gak akan gabung Kesalahan preparasi juga Tidak akan bagus sepertinya Satu lagi Kesalahan Mengatur letaknya Sudutnya itu Mulai berapa Itu juga bisa Berpengaruhi Terhadap alatnya sendiri Kenapa tidak 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 Karena itu kan hanya di sinari aja Dia bukan disentuh Dengan disentuh atau dipukul itu tidak Hanya di sinari Dalam mengatur sinari ini Ya Ada mungkin yang lebih tahu ya Saya tidak Banyak juga Karena saya belum faham Saya juga belum lama Belajar SRD Jadi Saya tahunya seperti ini Baik Pak Berarti jawabannya tidak merusak material Namun kalau kita terjadi human error Itu Betul Itu yang diselesaikan melakukan Hasilnya tidak 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 Mungkin kita buka Tanyaan kembali Kepada teman-teman yang ada di dalam keuangan Mungkin bisa langsung Bapak Hamlan Silahkan tertanya Untuk teman-teman yang ada di dalam keuangan Ya Di sini juga ada ibu Biza ya Ibu Biza juga Aku rasa Dibuat Saya keduduk di SRD ini Jadi mungkin bisa Sudah saya dibantu Untuk menjawab Yang saya kurang bisa jalan Oke Kalau tidak ada yang bertanya Saya mau bertanya nih Pak Berkait dengan Tujuh pembagian segmen Yang di Material kestologi tadi Pak Bisa dibuka nggak? Tujuh sistem kestologi Iya Pak Tujuh sistem kestologi Buka dulu Tujuh sistem kestologi Nah Ini kan Pak Sistem pembagiannya itu kan ada tujuh ya Pak Nah Saya mau bertanya Apa sih alasannya kenapa Sistem ini dibagi tujuh begitu Pak? Oh Iya Kenapa dibagi tujuh? Iya benar Pak Sistem kristal itu mengapa tujuh gitu ya? Karena ada tujuh sistem kristal Ada empat belas kisi brevais Ada tiga puluh dua grup titik Ada dua ratus tiga puluh kestes kru Nah Ini Mengapa tujuh gitu ya? Baru anda yang banyak dujuh Iya Kenapa tujuh gitu? Kenapa tujuh? Saya kurang tahu jawabannya memang Kalau saya jawab dari sononya gitu Kalau Allah putus ya Putus jawaban gitu Tujuh ini Tujuh sistem kristal ini Gimana kok Kok dia tujuh gitu? Kubik Kubik Tetragonal Hexagonal Robohedral Otorombik Monoklinik Dan triklinik Ini ada tujuh ya Tujuh sistem kristal ya Saya juga Mungkin sebelum saya hidup Sudah tujuh sistem kristal ya Tidak apa-apa Ibu Ida mungkin bisa berarti saya Bu Dilihat diaktifin Bu Mikrofonnya tidak diaktifin Terima kasih Terima kasih Niko Kalau kita lihat Yang tabel ditampilkan itu kan ada Itu Pengklasifikasian ya Ada kubik Hexagonal Hexagonal Dan seterusnya Dan seterusnya Kemudian Sistem kristisnya di bagian kanan ya Kalau anda perhatikan itu Ada 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 Alpha Dan Gamma Jadi sebenarnya Untukkan Apologi Ini Ada Fektor arah Gitu ya Ada C Kemudian Sudut Sudut Ada Faktor A Faktor B Faktor C Jadi kalau Gimana orang Mempokokan Kubik Ketika Faktor A nya Sama dengan Faktor B nya Sama dengan Faktor C nya Mengapa Apa namanya Mungkin yang A Dari Dalam gambar tadi ya Kemudian Gimana Gimana Mengetahui Antara Faktor A dengan B Jadi A Dan C B Begitu Kalau kita Lihat Unique Kemudian Pemokokan Ketika Nelainya Tidak sama dengan B Tidak sama dengan C Jadi kalau Mau Dimensi Panjang 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 Tidak sama Kemudian Ketika Tidak sama Nah Itu Pengklasik Apa Pengklasik Oke Baik Bu Karena Gini ya Ini kan Gak bisa diri Baik Bu Sepertinya Nah ini Makanya Ada sebagian Orang menyatakan Kubik itu sebenarnya Sama sih dengan Rombohedrol Kalau kita lihat A sama dengan B sama dengan C Alfa sama dengan Beta Rombohedrol juga A sama dengan B sama dengan C Alfa sama dengan Beta Tapi memang harus Gak bisa disamakan Memang harus dibuat seperti ini Ini namanya Sistem kristalnya itu Ada 7 Jadi Kalau belajar kristalografi kan Ada 14 Sisi profile Ada 32 Ada 230 Itu Hanya 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 Uang Ya Uang Ya B Sudah Sisi Iya, baik Bu. Saya sudah dapat klasifikasiannya itu berdasarkan arah faktornya, Bu, dengan nilai sebutnya. Oke, baik Bu. Iya, Bu. Nah, di sini, Pak, kita juga dapat satu pertanyaan dari Arifin dari Fisika Unsot. Ijin bertanya, Pak, apakah treatment polis sebelum dikarakterisasi dilakukan untuk semua jenis sampel atau hanya beberapa jenis sampel? Pertanyaan kedua, apa saja hal yang mempengaruhi keakuratan hasil XRD? Yang pertama, yang kedua itu dia bertanya, apa saja hal yang mempengaruhi keakuratan hasil XRD? Kalau sebenarnya, yang kedua dulu ya, karena kalau keakuratan daripada XRD itu, ya bisa juga pengaruh preparasi juga bisa, pengaruh kita bagaimana untuk mengkarakterisasi, yang tadi juga ada meletakkan sampel, bagaimana kesalahan adalah instrumentasinya, set alatnya juga, dan ya pengaruh-pengaruh. Kalau memang sampel itu sudah jadi, kalau memang dipilih dengan cara baik dan cara tepat, saya rasa hasilnya tidak akan berubah. Mengenai yang pertama tadi, apakah semua sampel harus di polis ya? Iya, Pak, izin bertanya, apakah treatment polis sebelum dikarakterisasi dilakukan untuk semua jenis sampel atau hanya untuk beberapa sampel saja? Nah, ini yang saya jawab, yang sudah saya lakukan. Kalau yang saya lakukan memang di polis dulu, terkecuali dia itu dalam bentuk powder. Kalau powder, enggak, karena serbuk ya. Tapi kalau bentuk cukrikan dia, memang itu biasanya di polis dulu. Termasuk juga, ini yang kena ke saya, karena saya belum melakukan banyak sampel ya, Belum berapa, belum seratus, atau beribu sampel gitu. Sehingga yang saya percahkan memang itu umumnya di polis. Tapi memang ada juga, sebelum di polis pun kita coba. Kan ikan juga tidak lalu, dicoba. Coba ada hasil, baru di polis. Kadang-kadang hasilnya sama-sama. Termasuk same ya, di same juga itu umumnya di polis. Karena bentuk permukaannya itu kadang-kadang ada yang tidak lata. Karena permukaannya itu mestinya dia itu halus. Supaya kena sinar dia, jadi ya pas. Karena sinar itu, kita kan tahu bagaimana sifat sinar. Kalau sinar itu selalu itu permukaannya itu harus rata gitu ya. Sehingga nanti bidang pantulnya pun dia sesuai gitu. Karena kalau dia piring seperti ini, kena begini, pantulnya kesana gitu. Tapi kalau dia begini, kita minta begini. Nah, umumnya kalau saya seperti ini. Itu yang pernah saya lakukan. Pernah saya belum banyak memasukkan doang. Ada sampel, jangan kita polis dulu. Kita coba. Coba, ada hasil. Coba di polis. Oh, sama juga? Perhenti, Pak. Ya, baik, Pak. Kalau mungkin tidak bisa nakangkat, silahkan. Ada pengalaman. Itu dibat. Sedikit saja kalau mau bagi penanggapan. Proses pengalaman itu, kalau ada yang itu, kalau ada yang itu, kalau ada yang itu, ini dari sumber lagi adiknya, dia tidak terlalu, tapi kalau bahagiannya itu kan, kalau misalkan ini kalau tidak. Ini kalau tidak. Kalau tidak. Kalau tidak ada yang itu, maksudnya boleh ditanyakan dan terbaik. Baik, Bu. Bagaimana dengan penanya, apakah jawabannya sudah memuaskan, atau ada yang ingin mau ditanyakan kembali? Sudah, tidak paham ya. Baik. Karena waktu kita terbatas, untuk sesi tanya-jawab pada pemateri pertama kita, sudahi dulu. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan lebih lanjut, para peserta bisa menghubungi panitia. Baik. Untuk sesi selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat yang diberikan oleh ketua pelaksana kepada Bapak-Bakak Ramlan SSC MSI. Kepada Ibu Kido Rahayani, silakan. Terima kasih. Ya, sama-sama juga. Ya, sederhana sekali. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih juga, Ibu. Sudah, menanggap juga. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ramlan yang sudah menonton terjaga di sesi pertama. Selanjutnya, kita langsung masuk saja ke materi kedua, yang di mana materi kedua akan dibawakan oleh Kak Cici Rumata Sinambela, SSI-SSI. Namun, sebelum kita memanjukan pemateri kedua kita, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan CP beliau secara singkat. Kak Cici Rumata Sinambela lahir pada tanggal 21 Oktober tahun 1999 di Palembang. Alamatnya yang beralamatkan di Jalan Tanjung harapan terpetaka 1 nomor 85 RT 25 RW 05, Pulau Rahan Bukit, Sangka Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Ada pun riwayat pendidikan formal dari materi kedua kita, yaitu Kak Cici Rumata Sinambela, dan di mana beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di Negeri 191 Palembang, dilanjutkan menempuh pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 4 Palembang, kemudian beliau melanjutkan pendidikan sekolah menengah atasnya di SMA Bina Warga 2 Palembang, dan melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Hewijaya dengan jurusan Fisika. Ada pun pengalaman organisasi beliau sebagai berikut, yaitu Sekretaris Departemen Kominfo Himpunan Mahasiswa Fisika Universitas Sriwijaya dari tahun 2018 sampai tahun 2019, kemudian sebagai Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Fisika Universitas Sriwijaya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, dan berikut ada beberapa penghargaan prestasi yang didapatkan oleh beliau. Yang pertama, beliau mendapatkan penghargaan lolos sebagai pendanaan program kreativitas mahasiswa pada tahun 2019, kemudian beliau merupakan peringkat ke-8 pada Olimpiade Nasional EPNIPA pada bidang Fisika tingkat Universitas Sriwijaya pada tahun 2020, dan beliau merupakan juara dua Best School Honda Express Satu Hati Paganja pada tingkat SMA di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016. Dan di sini beliau ada sedikit pengalaman kerja beliau pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Beliau menjadi asisten dosen mata kuliah Fisika Dasar FNIPA Universitas Sriwijaya. Kemudian beliau merupakan asisten laboratorium sains material di FNIPA Universitas Sriwijaya pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Beliau juga merupakan guru matematika di Bimbau Cendekia pada tahun 2021. Baik, tanpa perlama-lama lagi, kita langsung panggilkan saja Kak Cici. Apakah Kak Cici sudah ada di ruang Zoom? Ya, sudah ada. Ya, baik Kak. Terima kasih. Kalau begitu, untuk materi kedua, saya langsung sampaikan kepada Kak Cici. Kepada Kak Cici, waktu dan layar kita silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan FNIPIA yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu tentang bagaimana penggunaan software high score post untuk analisis data XRD. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan oleh Pak Ramlan apa itu XRD, konsep dasarnya, dan juga aplikasinya. Nah, sebelumnya saya ingin mengingatkan lagi bahwa karakterisasi material XRD ini merupakan teknik analisa yang digunakan untuk mengidentifikasi struktur fasa yang terdapat di dalam suatu material. Nah, hasil dari uji karakterisasi material ini tidak terlepas dari software yang akan mengolah data mentah dari uji karakterisasi XRD tersebut. Nah, salah satu software yang bisa untuk analisis data XRD itu adalah high score post. Nah, jadi high score post itu adalah software yang dibuat untuk menganalisis data XRD dengan cara mengidentifikasi fasa data difaksi dari sampel berbentuk serbuk. Nah, prinsip dasar dari program ini yaitu membandingkan pola difaksi sampel yang diperoleh dari hasil pengukuran instrumen XRD dengan database yang berisi pola difaksi referensi untuk mengidentifikasi fasa yang terdapat dalam sampel. Sebenarnya banyak database. Ada COD, ada ICDD, ada juga yang di sebelah Pak Ramlan tadi. Nah, untuk yang pelatihan hari ini, saya memakai database dari COD yaitu kristallography open database. Nah, selain mengidentifikasi fasa sampel, high score post juga dapat mengidentifikasi struktur kristal, parameter kisi, densitas, dan volume kristal sample. Jadi, bagi kalian yang menggunakan bank sain, maka software ini wajib untuk dimiliki. Oke, lanjut. Ini adalah langkah-langkah dalam penggunaan high score post. Ini secara garis besarnya saja. Nanti secara detailnya kita langsung coba pakai aplikasinya. Nah, yang pertama itu menjalankan program high score post. Yang cara mengeklik dua ikon high score post di desktop. Lalu yang kedua, kita membuka file data XRB-nya. Nah, klik file, opel, lalu pilih data XRB yang akan kita olah. Oh, ya nanti sebelumnya data mentah XRB-nya nanti saya kirim di WA saja. Nah, yang ketiga itu menentukan puncak-puncak pola XRB sampel. Yang keempat, lanjut mencari fasa yang kita harapkan pada sampel. Lalu yang kelima, kita pilih elemen yang diinginkan. Yang keenam, kita drag fasa sesuai yang diharapkan pada sampel. Dan yang ketujuh itu menyimpan data XRB yang sudah diolah dalam format ASC. Nah, habis ini baru dipload menggunakan aplikasi Origin untuk menghasilkan grafik yang bagus. Nah, ini merupakan hasil dari pengolahan, eh hasil dari analisis data yang dilakukan pada software high score plus. Nah, itu yang pertama, itu ada gambar puncak-puncak yang terdeteksi pada sampel. Selain itu juga yang kedua, kita bisa melihat quantification fasa yang terkandung. Terus ada pick list-nya di mana itu sudah tercantum HKL-nya, D-nya, 2 tetanya, dan intensitasnya. Dan yang terakhir itu ada keterangan fasa-fasa kita yang meliputi nama senyawanya, struktur kristalnya, parameter kisinya, dan sebagainya. Nah, ini merupakan tampilan software high score, high score plus saat kita gunakan. Penasaran nggak sama software ya? Langsung aja kita coba ya. Sebelumnya udah pada download high score-nya sama database-nya? Sudah. Bentar ya, ini langsung... Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, sebentar ya. Ini mau dikirim dulu file mentah data XRD-nya. Atau kalau kalian ada data mentah XRD, bolehkah langsung pakai data mentah kalian aja, nggak apa-apa. Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oh iya, Kak. Jadi sebenarnya untuk cara menginstall software-nya itu ada di link, Kak. Di link yang itu sudah aku buat di PDF-nya, tutorial install-nya, terus tutorial masukin database-nya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja kita mulai. Oke. Nah, jadi ini adalah software dari Highscore Plus. Nah, yang pertama tadi kan kita masukin data mentah dari sampel kita. Nah, ini yang tadi saya kirim di room zoom. Klik open. Nah, setelah kita memasukkan data mentah dari XRB tersebut, kita langsung ke pilih menu treatment. Terus kita pilih search fix. Nah, di mana search fix ini kita untuk mengidentifikasi puncak-puncak yang teridentifikasi pada sampel ini. Klik search fix, lalu accept. Nah, itu telah dilihat di atas ini, ini merupakan puncak-puncak yang teridentifikasi pada sampel ini. Nah, lanjut kita langsung menganalisis kita mau melihat sampel, eh, fasa apa yang didapat. Nah, klik search and match, terus execute, search match. Nah, kalau kita mau lihat satu fasa, kita klik yang single phase itu. Tapi kalau misalnya kita melihatnya banyak fasa, berarti multi-multi phase. Lalu klik yang restriction itu untuk memilih fasanya, memilih elemen-elemen apa yang kita inginkan. Nah, pada sampel saya ini kan, ini serbuk katoda NMC, di mana saya akan melihat fasa Li-CoO2 dan fasa Li-Ni0,3, CO0,3, Mn0,3, dan O2. Jadi, di sini saya pilih Predictable. Setelah itu, select all dulu sampai berwarna merah. Karena yang berwarna merah ini berarti yang tidak kita pilih, yang tidak ingin kita cari. Nah, lalu klik, kan ini saya mau cari fasa Li-CoO2, berarti yang saya butuhkan itu Li-Co sama O2. Li, nah ini klik yang biru, jadi warna biru. Oke, terus mangan sama nikel. Nah, setelah itu baru kita klik O, OK. Ini nanti disesuaikan sama fasa yang akan kalian cari untuk diolah di XRB. Oh iya, sebelumnya ini kayaknya database-nya belum masuk. Bentar. Sebentar ya. Oh iya. Terima kasih. 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 ASC, biar bisa diproses lagi di Excel. Ini contohnya. Setelah itu baru kita bisa memplotnya di grafik origin. Kayaknya itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan kepada model apa. Terima kasih. Bagaimana dengan para peserta? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada pemateri kedua kita? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bisa dimasukin mungkin Kak Ici bisa ulangi kembali gitu Kak. Bagaimana sih cara memasukkan datanya? Sebelumnya itu data apa yang nggak bisa dimasukin? Data mentahnya apa softwarenya apa database-nya? Untuk siapa yang bertanya? Putri Ailana. Ya Putri Ailana. Kita ulang ya. eren. Terima kasih. Anda. Anda 7. Tidak. Sebelumnya data mentahnya sudah di-download itu, Putri? Bagaimana, Putri? Apakah data mentahnya sudah di-download atau belum? Iya, sudah. Tapi pas masukin data mentahnya dari ini, yang di-zoom ini, nggak bisa. Soalnya, apa ya, bukan dari what atau? Oh, iya. Gini jadi. Klik file, terus open ya. Nah, diulang aja open, terus tampilin dulu semua file. Jadi, itu misal Putri download di file download, misal. All file dulu, baru dia nanti keluar filenya. Udah keluar belum? Soalnya itu dalam format raw. Udah keluar, Putri datanya? Tunggu bentar. Oke. Udah. Udah, udah ada ya? Oke. Open. Ini yang lain sambil ngeran data mentahnya, nggak? Apa pengen diulang lagi? Cara ngerannya? Ulang. Mungkin lebih baik diulang aja sih, Kak. Udah, ya. Soalnya kayaknya tadi ada yang belum ke-download. Yaudah. Jadi kan, ini udah ke-download semua apa? High store-nya sama database-nya. Udah ya? Oke. Jadi, tadi kita masukin data mentahnya. Terus kita pilih menu treatment. Ini ada kan di PPT tadi. Nah, pilih menu treatment, terus kita search fix. Nah, search fix ini berguna untuk mengidentifikasi fasa yang terdapat pada sampel ini. Nah, ini merupakan yang ada capit, ada garis di atas ini. Yang ini merupakan puncak dari fasa-fasa yang teridentifikasi. Tapi kita belum tahu nih ini fasa apa aja yang teridentifikasi. Nah, sekarang kita analisis. Klik menu analisis, terus klik search and match. Lalu, execute, search, and match. And match. Nah, lalu ini tentuin fasa yang mau kita lihat. Nah, kalau dari sampel saya kemarin, ini sampel penelitian kemarin ya. Itu saya mau melihat di serbuk katoda NNC ini ada nggak senyawa L-I-C-O-O-2 sama L-I-N-I-C-O-M-N-O-2. Nah, kita pilih berarti yang multi-fasa kan, karena itu terdapat beberapa fasa. Terus kita klik restriction, udah? Nah, udah klik restriction, kita klik edit restriction set. Nah, lalu ini kita pilih, klik periodic table, ulang aja ya pilihnya ya. Nah, kan awalnya gini nih, terus kita pilih select all. Pilih yang merah dulu, karena yang merah nggak mau kita carikan. Mau kita carikan berarti L-I-C-O-O-2-M-N, dan lain-lain. Nah, sekarang satu senyawa dulu udah L-I-C-O-O-2. Berarti L-I, dijadiin warna biru ya, C-O, terus O-2. Terus senyawa yang, eh fasa yang kakak satu lagi mau cari itu L-I-N-I, berarti N-I-C-O-M-N sama O-2. Udah, berarti lima elemen ini aja yang kakak pilih. Karena kakak tadi kan mau pilih dua senyawa itu kan. Nanti disesuaiin sama kebutuhan kalian ya maksudnya. Misal kalian mau carinya itu L-I-C-O, berarti disesuaiin aja elemen-elemennya. Lalu klik OK. Search. Oke. Nah, disini kan keluar semua nih kandidatnya. Maksudnya kandidat senyawa-senyawa yang mungkin ada di sini. Nah, kita fokus sama yang mau kita cari aja. Ini kan banyak. Nah, yang mau kakak cari tadi kan itu lithium cobalt oxide. L-I-C-O-O-2. Nah, ini kan ada kan lithium cobalt oxide. Ada ternyata. Nah, ini kita klik terus kita drag ke atas. Nah, sebelum kita drag, coba perhatiin puncaknya deh. Nah, ini puncak sebelum di drag. Bahwa ada capitannya semua kan di atas itu. Nah, setelah kita drag, senyawa yang mau kita lihat apakah ada di dalam sampel ini. Pas kita drag, ternyata capitannya ada yang hilang. Berarti puncak tersebut sudah mewakili fasa yang mau kita cari. Berarti fasa yang lithium cobalt oxide itu ada di dalam sampel kita. Nah, terus satu lagi fasa yang mau kakak lihat itu kan ini. L-I-C-O-N-I-M-N-O-2. Kita klik lagi, kita drag. Dan hilang semua capitnya. Berarti puncak yang di-identifikasi dari software high score ini sudah terwakilkan sama fasa lithium cobalt oxide dan L-I-C-O-N-I-M-N-O-2. Atau NNC aja ya. Nah, berarti emang di dalam sampel kakak ini sudah terdapat fasa ini. Nah, terus kita melihatkan berapa persen sih fasa yang terdapat. Kita klik yang quantification. Nah, di situ terlihat bahwa 76 persennya pada sampel ini itu adalah fasa lithium cobalt oxide. Terus 24 persennya itu fasa NNC-nya. L-I-C-O-N-I-M-N dan O-2. Misal ternyata kalian mau meneliti ukuran kristalnya. Bisa kita lihat di klik pattern list ini. Kita klik dua kali senyawa nama fasanya. Misal lithium cobalt oxide, klik dua kali. Tunggu sebentar. Nah, di sini sudah jelas semua bentuk sistem kristalnya. Terus ada juga HKL-nya, ada D-nya, ada dua teta, dan ada intensitasnya. Tinggal kita masukin angka-angka yang di sini ke dalam perumusan tadi. Misalnya, contoh ukuran kristal. Perumusannya kan tadi apa? D sama dengan K lambda per B sin teta. Nah, di mana B itu adalah FWHM kan? Yaitu intensitas dibagi dua. Pilih salah satu aja, ada intensitas yang tertinggi. Nah, itu yang kita ambil. Terus, untuk melihat apa ya. Nah, oh ya misal ya, di sini kan banyak lagi nih fasa-fasa yang terdapat. Ini enggak usah, ini dihirauin aja. Karena fasa yang mau kita cari, yang kita harapkan, itu udah ada. Dan juga sudah mewakili puncak ini. Dan puncak ini kan capitnya udah hilang semua. Kalau ini masih ada capitnya, berarti ada fasa pengotor lain yang mungkin terdapat di dalam kandungan sampel tersebut. Nah, setelah kita sudah dapat yang kita harapkan, fasanya sudah dapat yang kita harapkan, kita save. Save-nya itu dalam format ASC ya. File, save as, itu dalam format ASC. Nah, kita namain aja. Dua. Soalnya abis ini mau di-plot menggunakan origin. Soalnya kan enggak mungkin kan, gini aja di-screenshot. Screenshot, enggak rapi jadi data-data grafiknya. Kita perlu software lagi untuk membuatnya menjadi grafik. Gimana? Kayaknya satu aja. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Cici. Mungkin ini kepada para peserta. Ada enggak yang mau ditanyain? Berkait dengan penggunaan software ini. Izin bertanya, Pak Cici. Iya, dipersilakan, Kak Wahyuni. Oke, terima kasih kepada Pak Materi, Kak Cici yang ingin saya tanyakan itu. Kan ini kan sepertinya pada sampel yang diuji, Kak Cici ini, didapatkan tidak ada fasa pengotornya. Saya itu penasaran jika ada fasa pengotornya itu bagaimana melihatnya. Apakah ada contoh sampel lain? Terima kasih. Iya. Sebelumnya, oke. Kalau misalnya, ini Kakak jelasin dulu, misalnya sebelumnya itu ada fasa pengotor, kita bisa lihat di bawah sini. Jadi, yang mana skornya paling besar, itu kemungkinan pengotornya. Nanti kita drag lagi. Nah, kebetulan sampel kakak ini memang hasilnya murni. Jadi, enggak ada yang pengotor. Atau kalau Wahyuni ada sampel, bisa dicoba. Boleh, coba bareng-bareng. Kalau Wahyuni ada sampelnya. Soalnya, kebetulan sampel-sampel yang kakak itu murni semua. Enggak ada fasa pengotornya. Nah, sebentar kak. Saya cari dulu ya, kak. Iya. Satu pertanyaan tambahan dari saya. Ini kan kita pakai high score ya, kak. Nah, kalau dalam praktikum kita di material itu kan ada match itu. Nah, apa yang membedakan dari kita memilih high score pada hari ini? Iya. Jadi, kakak itu lebih memilih high score karena lebih lengkap. Dan setau kakak ini ya, kalau pakai match itu lengkap juga. Cuma kita harus mendrag puncaknya satu-satu kan. Jadi, kita manual memilih puncaknya di mana. Kalau high score ini kan dia sudah ada yang di atas ini. Yang puncak-puncak yang mewakili dari sampel tersebut. Tinggal kita cari senyawa, eh fasa yang mau kita, yang kita harapkan. Jadi, bisa terlihat setahu kakak kalau pakai match kemarin kakak coba, kita harus nge-zoom sendiri. Enggak. Gitu ya. Nge-zoom sendiri terus kita pilih puncaknya gini. Iya enggak? Oke, oke kak ya. Ini kak Yuning sudah sempro ya kalau enggak salah. Sudah olah data? Sedang proses mengolah data kak untuk bagian XRD. Coba dibandingin pakai match sama pakai high score. Hasilnya kemungkinan bakal sama. Maksudnya fase apa aja, tapi yang rumit apa enggaknya gitu. Oke kak. Kalau ini saya punya contoh sampel ya kak. Cuman apakah mau dikirim ke WA atau gimana kak? Saya penasaran jika ada fase pengotornya gitu. Wahyunin aja yang set-screen kalau enggak. Ya ini saya mau set-screen kak. Cuman barusan sekali itu mati lampu dan baterai setik. Kayaknya enggak mencukupi bagaimana baiknya. Ini bentar-bentar. Sebelumnya yang lain ada yang mau tanya enggak dulu? Sebelum kita pakai data yang lain. Iya. Iya. Saya ingin menanyakan data penerbangan. Ini kan data penerbangan yang tidak ada untuk pengujian. Jadi untuk kalau kita setelah melakukan pengujian, kita akan menangkapi dalam hal yang lain. Cara memasukkan data itu ke menjadi data penerbangan. Untuk data-data itu apa aja yang perlu kita masukkan. Misalnya data-data halitasnya atau intensitasnya kita masukkan apa-apa saja gitu ya. Terus. Iya, boleh. Jadi kita kan uji XRD nih karakterisasi kan. Nah, terus itu tuh datanya itu kita dapat dari yang XRD itu, yang tempat menguji kita. Berupa entah dia datanya RAW, entah dalam format lain. Nah, nanti tetap terbaca di high score ini. Jadi kita tetap file, tetap open, kita masukin data menteranya. Itu pasti berupa file data menteranya. Jadi yang kita masukin itu langsung file. Langsung filenya. Jadi langsung kita olah aja. Nah, terus oh iya. Terus yang ini, yang horizontal ini merupakan dua tetanya. Kalau yang ini merupakan intensitasnya. Nah, jadi bentar ya, ini bisa dilihat kok. Misal yang lithium, cobalt oxide. Itu kita lihat grafik. Kalau yang lihat yang ini kan ini banyak ya. Maksudnya udah ada yang biru, udah ada yang hijau gabung fasanya. Kita bisa lihat satu-satu di sini. Di print graphics. Nah, kalau ini dua tetanya. Yang horizontal, yang 20, 30, 40, 50, 60, 70, dan 80. Kalau yang vertikal itu intensitasnya. Nah, kalau kalian ingin melihat datanya, ya tadi yang di sini. Ini close. Ini datanya. Kita lihat, coba deh yang ini nih. 60,7 kan intensitasnya. Dua tetanya di 44,748. Kita lihat grafiknya. Berapa tadi? 60 ya? Berapa tadi? Intensitas 60,7. Tetanya 44, ya. Lihat yang di 60. 44, ini puncak yang mewakil dari fasa tersebut. Jadi bisa dilihat lagi, diklik lagi. Untuk melihat salah satu. Kalau dari ini kan sebenarnya. Kalau yang dari ini ya. Kan banyak ini. Sudah ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah. Kalau biru kan itu yang lithium, cobalt oxide. Kalau yang hijau ini, yang hijau ini yang NMC tadi. Jadi, klik lagi satu. Klik lagi sampel fasanya, baru kita lihat lagi. Gimana sih, Mon? Untuk jawabannya, apakah sudah memuaskan? Atau ada yang ingin mau ditanyakan kembali? Ini sudah jelas ya, Kak? Kalau yang lain, ada yang ingin tanyakan. Pokoknya hijau ini, kalau menurut saya, kayaknya hijau ini, itu simpel. Terus dia, parametronnya sudah ada semua. Parametronnya praktis lah, kalau kata kita zaman awal. Tidak perlu ngedrag satu-satu puncaknya gitu. Tapi tetap ya, misal, kayak kata Pak Ramlan tadi kan, ini kan sudah ada nih HKL-nya. Sudah ada HKL-nya. Terus kita harus buktiin sama perumusan manual. Ini ada, Kakak kasih contoh. Bentar ya. Contoh perumusan manualnya. Ini stop share dulu ya. Permisi, Kak. Iya. Itu tadi saya mengirimkan contoh data saya yang mau diidentifikasi kalau ada falsa pengotornya. Tapi saya kirim dalam bentuk file RAS-nya. Di WA ya, Kakak? Iya, privat. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk Kak Wahyuni, mungkin bisa ngirim file-nya itu lewat kolom chat saja, Kak. Gimana, Kak? Oke. Ini nomor Kak Cici yang digrupkan. Aku kirim ke WA5. Nanti aku kirim ke kolom chat. Iya, baik, Kak. Terima kasih. Masuk belum. Oke. Terima kasih. 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 tadi file-nya dalam format tadi file-nya dalam format apa ya ras ras kayaknya kalau ras gak bisa gak bisa pake file apa kak eh bisa nah ini ya sampelnya oh belum saya screen moaf ya oke ulang-ulang kita ulang deh yang lain kalau mau tanya gak apa-apa takutnya lama kan apa tadi file-nya yang ras bisa oke ini kayak yang tadi ya kita ulang lagi aja tutorialnya treatment teman-teman oh gak bisa ya kayaknya kalau menang file-nya yang dalam file raw gak ada deh ya ada kak sebentar saya kirimkan ya yang raw aja soalnya harus di ini harus di profile file di ini aja kita coba aja sudah masukin Oke. Search pick dulu ya, deh. Langsung aja. Treatment, search pick. Ini Wah Yuning mau cari fase apa? Itu banyak. Mau cari fase apa, deh? LI, TI, sama O. OLTO aja. LI, TI, sama O. Kalau di sini, gak ada LTO. LTO itu benar-benar L... Benar-benar. Benar gak tadi yang kakak itu? Yang seru tadi. TI, sama O. OLI. Bentar, bentar. Salah kayaknya tadi. Coba yang mana, deh? Litium, LI, TI, sama O. Ini ya. T, 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 I gak? O, T, ya? Salah. LI, TI, dan O. Kita coba ya. Nah, itu ada tuh skor paling besar. Litium, titanium, oxide, LTO. Iya, kak. Nah, di sini, bentar. Wah Yuning mau lihat fase cuma litium, titanium, oxide. Kita drag ya, berarti ya, yang paling besar skornya. Nah, terus berarti di sini, tuh, pas ngedrag kan masih ada capit ya? Iya. Harusnya LTO full. Benar. Nah, di sini kan setelah LTO-nya itu didrag, ulang-ulang-ulang aja ya. Nah, awalnya kan ini banyak nih LTO-nya. Nah, ada dua, ada 80, yang skor 80, ada yang skor 70. Pas kita drag yang 80, ternyata hilang semua kan? Berarti sama aja tadi yang 80, sama 70. Nah, berarti di sini, di sampel si Wah Yuning, ada rutilnya yang mengganggu. Di sini kan yang paling besar skornya 55 itu rutil. Coba kita drag ya rutilnya ya. Nah, hilang lagi kan capitnya. Berarti rutil inilah yang mengganggu dari sampel Wah Yuning gitu. Terus iniin lagi, kira-kira yang paling besar apa, litium. Nah, dia hilang lagi gitu. Jadi yang pilih yang skornya paling besar deh. Untuk tahu kalau ada fasa pengoternya gitu. Baik Kak, kalau untuk terkait seandainya kan itu kan kita punya ada fasa pengoternya. Otomatis itu di sudut-sudut yang berbeda. Nah, untuk nantinya di origin atau mengolah selanjutnya itu apakah ada kelanjutannya dari ini ya Kak? Iya, ada. Jadi, sebenarnya kan kita mengolah data ke origin itu buat grafiknya aja ya, Dek. Sama kayak buat grafik Excel lah. Terus yang buat tanda kalau ini-ini 5 misalnya. Tetanya misalnya 20, berapa. Itu kan kita yang buat. Bukan dari software originnya. Origin itu dia hanya mengeplotkan grafiknya gitu. Tapi di situ, nah kayak di sini kan ini rapat-rapat ya, Dek. Sebenarnya kalau di zoom kan bisa lebar gitu sebenarnya. Nah, itu kita sendiri nanti dilanjutin sama materi Kak Jaya. Itu bisa dilebarin ya Kak Jaya ya, grafiknya gitu. Nah, untuk misalnya kita tahu nih ya, kan kalau di jurnal-jurnal itu kan ada misalnya lambang segitiga, itu berarti yang LTO misalnya gitu ya. Lambang persegi itu yang rutilnya. Itu kita yang tambahin sendiri. Jadi, kita lihatnya ya dari klik 2, ini dari info yang ada di high score ini. Pada intensitas berapa gitu. Yang di grafik ini nih. Ini kan kayak gini di sini. Kita tandain kan misalnya ini LTO gitu. Yang di sini misalnya ini rutilnya gitu. Coba kita lihat persentasenya dulu ya tadi. Litium sama rutil. Besar yang mana. Nah, masih berarti di sini LTO-nya masih mendominasi, Dek. Rutilnya masih kecil 2 persen kalau dari data ini. Ya, kemungkinan ya adalah pengaruh apa kan nggak 100 persen harus murni LTO gitu. Oke, Kak, paham Kak. Terima kasih ya, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Cici. Gimana dengan Kak Wahyuni? Apakah sudah terjawab yang ditanyakan? Oke, cukup. Terima kasih moderator dan pemateri. Baik, terima kasih Kak Wahyuni. Baik, karena waktu kita terbatas, mungkin pertanyaan untuk pemateri kedua kita, kita sudah sampai di sini. Dan sebelum kita menutup materi kedua, maka kita akan ada sesi pemberian sertifikat kepada pemateri kedua yang diberikan oleh Kak Muhammad Iqsan. Kepada Kak Muhammad Iqsan, dipersilahkan. Kepada Kak Muhammad Iqsan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Cici yang sudah menyampaikan materinya dengan baik. Semoga bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Selanjutnya, saya serahkan kepada moderator, dan saya selaku moderator, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon maaf, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih. Medan 10 Juli 1999 dengan alamat Lintas Jaya dan Bungo di Jargi. Untuk riwayat pendidikan di SD 012 Maredan Barat dan SDN 177 22 Lintas Jaya. SMP 2 Gunung Malela dan SMAS Kampus Universitas Non-Mesan Pematang Siantar. Dan pada tahun 2017 itu berkuliah di jurusan Fisika Fakultas Matematika Universitas Sriwijaya. Untuk pengalaman kerja dan organisasi dari pemateri kita yang sangat luar biasa ya. Jadi Koordinator Asisten Laboratorium Eksperimen Fisika, Ketua Organisasi Nanoclub Material Science Jurusan Fisika Fakultas MIPA. Beliau juga menjadi ASDOS, ASLED pada jurusan Fisika. Terus juga ada Fisik Private Tutor. Untuk penghargaan yang diraih oleh pemateri kita, yaitu juara 1 Best Paper in Sriwijaya International Conference pada tahun 2021. Juara 3 SAI Nasional Kamabigus Cup pada tahun 2020. Pendanaan PKM PE Nasional tahun 2020. Finalis Mawapres FMIPA Unsri tahun 2020. Terus juga beliau menjuara ONMIPA Regional pada bidang fisika tahun 2019. Terus juga beliau menjadi juara 3 SBMPTN Saintec Oganilir pada tahun 2018. Dan yang ketiga juara 3 OSN SMA. Dan untuk jurnal, publikasi jurnal beliau, ada jurnal internasional dengan judul Science and Technology Indonesia pada tahun 2021. Dan jurnal yang kedua, jurnal internasional yaitu American Institute of Physics, IEP Conference Proceeding tahun 2021. Baik, nampaknya kawan-kawan sudah tidak sabar lagi nih dengar materi dan pelatihan dari Kak Jaya. Mungkin kepada Kak Jaya, waktu dan tempat dibersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Nah, jadi untuk penggunaan aplikasi Origin ini sendiri, kita hanya tinggal memploting grafik yang kita peroleh berdasarkan hasil software high score dan juga data mentahnya. Jadi kita gabung menjadi satu grafik secara keseluruhan. Di sini saya sedikit ada materi dulu, pengenalan tentang aplikasi dari Origin itu tersendiri. Nah, sebelum kita berlatih menggunakan aplikasi Origin, saya harap beberapa teman sudah menginstallnya di laptopnya. Jadi nanti saat pelatihan kita tinggal menggunakannya saja. Untuk konsep dasar dari Origin Pro ini, kita menggunakan Origin yang tahun keluaran 2018. Karena setiap tahunnya sebenarnya diperbaiki dan diperbarui. Tapi kita pakai saja yang 2018 karena masih mudah dipahami dan mudah digunakan. Untuk yang Origin 2018 ini sendiri, ada banyak sekali fungsi dan kegunaannya. Yang pertama itu dia mengolah data, menganalisis, plotting grafik, dan analisis grafik juga. Jadi Origin adalah perangkat komputer untuk pemrosesan termasuk fungsi-fungsi dan bisa juga untuk pembuatan data. Lalu yang kedua menganalisis, artinya analisis hasil penelitian yang digambarkan melalui grafik dengan membandingkan teori dan referensi pustaka. Fungsi ketiga dari Origin ini sendiri, nanti kita bisa memplotting grafik, yaitu multi-plot dapat menggabungkan lebih dari dua grafik dengan banyak. Untuk menghasilkan grafik, kita bisa menganalisis grafik dalam bentuk tiga dimensi. Jadi tidak hanya satu atau dua dimensi saja, tapi juga tiga dimensi. Nah, ini adalah beberapa contoh output atau hasil ketika kita memplotting sebuah grafik menggunakan aplikasi Origin. Yang pertama ini ada hasil grafik untuk dunia statistika. Jadi sebenarnya bukan hanya SRD, untuk teman-teman nanti yang sedang melakukan tugas atau penelitian, pasti namanya ada yang grafik. Nah, disarankan semua grafik itu disusun dalam aplikasi Origin. Ini adalah salah satu contohnya. Dan yang kedua ini ada grafik tiga dimensi permukaan sampel. Jadi untuk anak material sendiri nanti kan ada hasil karakterisasi SAM. Sebenarnya hasil karakterisasi SAM itu juga bisa kita plotting permukaannya menggunakan aplikasi Origin. Dan ini juga cocok untuk mereka yang berminat di bidang geofisika. Contohnya mereka ingin memplotting permukaan sesuatu bidang di daerah tertentu. Jika mereka ada data Excel-nya atau data-data mentahnya, kita bisa memplottingnya dalam grafik Origin. Baru nanti untuk material sendiri kan akan banyak sekali karakterisasinya. Contohnya ada SRD, FIR, IS, dan XRE. Semua data yang dalam bentuk Excel itu bisa kita plotting di Origin. Nah ini ada beberapa kelebihan dan keunikan untuk aplikasi Origin Pro 2018. Origin ini digunakan oleh jutaan peneliti dan mahasiswa dunia. Jadi biasanya di universitas di luar Indonesia sana, mereka tidak lagi mengulai data menggunakan Excel. Tapi mereka langsung menggunakan Origin Pro 2018. Lalu yang kedua digunakan untuk grafik jurnal atau publikasi ilmiah. Jadi kalau teman-teman nanti berminat, hasil penelitian yang ingin dipublis dalam jurnal, mereka tidak akan menerima grafik hasil plotting dari Excel biasanya. Jadi para reviewer minta grafik yang akan dihasilkan itu di plotting menggunakan aplikasi Origin. Baru yang ketiga cocok untuk plotting grafik tugas akhir dan tesis mahasiswa. Apalagi kalau kita sekarang kan mahasiswa wajib yang namanya penelitian dan wajib bisa menulis artikel. Jadi saya sarankan wajib ada juga aplikasi Origin ini. Nah untuk Origin ini juga memiliki fitur plotting terlengkap dan terbaik dibandingkan dengan Excel. Lalu dapat digunakan gratis dan informasi lengkapnya bisa teman-teman akses di originlab.com. Nah itu tadi sedikit konsep dasar tentang Origin Pro 2018. Nah di sini saya ingin mengajak teman-teman semua berlatih bagaimana cara menggunakan aplikasi tersebut. Ada beberapa langkah yang perlu kita siapkan. Yang pertama itu siapkan data SRD setiap sampel yang sudah ada. Jadi ketika teman-teman sudah karakterisasi SRD, dari laborannya sendiri akan memberikan data berupa Excel, RAW, dan RAS. Tapi kita di sini bisa gunakan yang Excel-nya saja. Baru yang kedua siapkan data file table yang telah didapatkan dari analisis high score sebelumnya. Tadi kan yang telah dijelaskan oleh Kak Cici ada file PDF yang berisi tentang nilai intensitas sama dua tetanya. Nah itu bisa dijadikan sebagai referensi database utama yang ingin mencocokkan apakah sampel yang kita hasilkan itu benar-benar berhasil atau gagal. Jadi dari Origin ini bisa kita cocokkan. Baru kita siapkan aplikasi Origin dan mari kita mulai. Mungkin sebelum itu ini adalah gambaran hasil yang bakal kita kerjakan nanti. Untuk di Origin ini saya beri dua versi. Ini untuk versi yang pertama, ini adalah gambar penggabungan grafik sampel A, sampel B, dan yang garis vertikal ini adalah hasil pengolahan menggunakan aplikasi high score sebelumnya yang diolah oleh Kak Cici. Jadi JCPDS ini adalah database referensi kita untuk membuktikan apakah sampel yang kita hasilkan cocok dengan database yang sudah ada di aplikasi tersebut. Ini yang versi pertama. Untuk yang versi pertama ini dia tidak mencantumkan nilai intensitas di sumbu Y-nya. Karena tujuan dari grafik pertama ini hanya ingin membandingkan sudut dua tetanya dengan database referensi. Baru selanjutnya untuk yang versi kedua, ini versinya lebih informatif karena dia memberikan informasi dua teta dan nilai intensitasnya. Tapi kebanyakan saya setelah mereview beberapa artikel yang terbit di jurnal, versi kedua ini jarang digunakan karena untuk yang versi kedua menggunakan ruang yang banyak. Jadi kalau misalnya kita ingin menghasilkan empat grafik, satu lembar itu bisa penuh dengan satu grafik saja. Jadi ini jarang digunakan. Beberapa peneliti lebih suka pada versi yang pertama. Kita bisa menggabungkan banyak grafik, tapi tidak memakan ruang yang banyak. Nah ini ada beberapa langkah. Saya siapkan dalam bentuk KDF. Mungkin nanti akan saya bagikan dengan teman-teman juga. Nah ini ada langkah yang pertama. Kedua saya tampilkan supaya teman-teman mudah untuk mengaksesnya, tapi saya ingin langsung membuka di aplikasi Origin-nya saja supaya kita langsung mengerti. Nah mungkin untuk teman-teman semua yang sudah menginstall aplikasi Origin, bisa dibuka aplikasi Origin-nya dari sekarang. Ini materinya akan saya bagi lewat grup saja ya. Nah itu materinya, dan data SRD mentahnya, data yang bakal kita olah menggunakan aplikasi Origin, sudah saya kirim di grup WA. Mungkin teman-teman panitia bisa bantu, link-nya dikirimkan di Zoom juga. Nah ini adalah tampilan awal dari aplikasi Origin. Untuk aplikasi Origin ini sebenarnya nanti kita cuma masukkan data SRD kita saja, data table X dan table Y-nya baru kita plotin dalam... saya sarankan siapkan dulu data SRD-nya. Data SRD ini saya sarankan teman-teman semuanya sudah di-edit dalam satu file, jadi data hasil high score sebelumnya sudah teman-gabungkan dengan data mentah. Jadi nanti teman-teman tinggal copy paste saja untuk yang Origin. Ini adalah data SRD untuk yang warna kuning dengan biru ini. Ini adalah data SRD mentah dari laboran karakterisasi SRD, lalu saya gabung menjadi satu file, baru untuk yang saya blok ini, ini adalah data hasil JCPDS yang kita dapatkan menggunakan aplikasi high score sebelumnya. Jadi ini adalah data referensi database-nya, baru ini data yang kita peroleh berdasarkan hasil penelitian kita sendiri. Jadi kita ingin bandingkan apakah berdasarkan hasil high score dengan yang kita lakukan di laboratorium itu cocok atau tidak. Nanti data ini tinggal kita copy paste saja, kita copy paste baru masukkan ke aplikasi Origin. Saya akan mulai copy paste dulu untuk yang database-nya. Nah teman-teman, langkah pertama mungkin copy paste dulu data base yang sudah kita dapatkan dari hasil high score sebelumnya. Nah ini yang untuk 1.1 sampai 4.2.0 ini merupakan indeks AKL, jadi untuk di aplikasi Origin kita abaikan dulu indeks AKL ini, nanti kita bisa tambahkan di keterangan grafiknya saja. Bisa di-delete. Nah sebelum kita lanjut, untuk yang database atau data hasil penelitian kita, saya ingin sedikit menjelaskan tentang beberapa menu dan keterangan di aplikasi Origin di sini. Kalau kita hanya ingin fokus tentang grafik SRD saja, nanti saya sarankan kita cukup fokus pada menu plot. Menu plot ini nanti adalah fitur untuk menghasilkan grafik yang kita inginkan. Sedangkan untuk SRD nanti hanya ada dua yang biasa digunakan yaitu multi-y dan multi-panel. Multi-y ini seperti saya jelaskan tadi yang sering banyak digunakan oleh para penulis, sedangkan multi-panel ini yang lebih informatif, namun jarang digunakan oleh penulis. Lalu di sini ada keterangan tentang long name. Long name ini adalah keterangan sumbu X dari grafik kita. Sumbu X dan Y keterangannya. Jadi misalnya nanti ini untuk sumbu X 2 theta, yang ini keterangannya untuk intensitas. Baru yang unit ini adalah satuannya. Tadi kan kalau dua theta satuannya derajat atau dalam bahasa Inggrisnya degree, nanti kita buat degree. Baru untuk intensitas satuannya CPS, maka di unitnya kita buat CPS. Sedangkan comments ini nanti diisikan keterangan sampel kita. Kalau tadi ini adalah keterangan JCPDS berdasarkan hasil high score atau database referensinya, maka yang di comments ini kita isikan keterangannya. Nanti kan kita ingin menghasilkan kalau yang digambar tadi ada tiga grafik. Kalau kita ingin menghasilkan tiga grafik, maka setiap satu grafik mewakili dua tabel. Kalau kita ingin membuat tiga grafik, maka kita harus membuat enam tabel. Untuk menambahkan tabel di sini caranya cukup mudah. Teman-teman bisa lihat icon plus warna merah di sini. Kalau kita ingin menambahkan tiga, kita klik saja tiga kali. Ini sudah ada lima, tambah satu lagi. Nah, ketika kita tambahkan tabel, dia akan otomatis berada pada koordinat Y. Kita harus ubah. Untuk satu grafik itu ada satu X dan ada satu Y. Jadi kalau ada tiga grafik, ada tiga X dan ada tiga Y. Cara mengubahnya, teman-teman tinggal klik kanan saja di sini. Diklik kiri, baru klik kanan, baru ada pilihan set as. Set as ini tinggal diganti jadi X. Sama untuk yang selanjutnya, set as jadi X. Jadi ini adalah grafik pertamanya, AX1, BY1. Yang ini adalah grafik keduanya, CS2 dan Y2. Yang ini grafik ketiga, ES3 dan Y3. Selanjutnya kita tinggal copy paste saja data sampel kita yang pertama. Teman-teman buka lagi Excel-nya, baru di copy paste. Nah, lakukan untuk yang sampel selanjutnya. Di sini saya ada tiga sampel, maksud saya membuat tiga sampel. Saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman seperti yang kata beliau Pak Ramlan tadi, bahwa kita sampel A dan sampel B itu pasti hasilnya beda, tidak mungkin sama. Jadi kita perlu menganalisis perbedaannya. Kita copy paste lagi. Untuk yang sampel terakhir. Nah, untuk beberapa kolom atau keterangan yang tidak penting bisa teman-teman delete. Seperti yang saya katakan tadi, ini long name adalah keterangan sumbunya. Karena ini sumbunya S, maka kita buat jadi dua teta. Teman-teman tulis saja, jadi dua teta. Satuannya degree. Nah, untuk satuan ini kita tidak perlu lagi buat tanda kurungnya. Dia akan otomatis diisi oleh aplikasi. Baru untuk yang Y-nya adalah intensitas, atau bahasa yang ini kita buat sebagai intensity. Untuk satuannya biasanya di sini ada yang menuliskan AU, ataupun biasanya lebih sering CPS. Nah, ini tinggal teman-teman copy saja untuk semuanya. Jadi jangan cuma satu atau dua kolom, semua kolom harus diberikan keterangan. Nah, ini komennya. Komennya tadi teman-teman copy saja dari hasil Excel-nya. Untuk yang sampel pertama, saya buat komennya sebagai sampel A saja. Baru kita copy juga untuk yang di koordinat Y. Ini kita ganti jadi sampel B. Nah, ini untuk preparasi datanya sudah selesai. Nanti bentuk kolom, misalnya teman-teman ada empat grafik, maka kita butuh delapan kolom. Karena kebetulan kita sini hanya ada tiga grafik, maka hanya ada enam kolom yang disiapkan. Untuk memplot atau ingin menampilkan grafik dari tabel kita ini, teman-teman bisa blok dari A sampai F. Di blok baru pilihannya ada di menu plot. Di plot ini tadi kan saya bilang ada dua, yaitu multi-Y dengan multi-panel. Yang ingin saya sampaikan dulu mungkin untuk yang multi-Y duluan. Multi-Y, nanti ada beberapa pilihan. Untuk yang SRD, FTIR, dan yang lainnya, biasanya kita pakai yang stacker line by Y ini. Teman-teman tinggal klik saja. Nanti akan muncul hasil grafiknya. Nah, ini adalah hasil awal grafik penggabungan dari tiga sampel. Kalau teman-teman lihat di sini, ini belum selesai, ini masih hasil awalnya saja. Yang perlu kita lakukan di sini tinggal mengedit saja. Apa yang perlu diedit, salah satunya ini. Skalanya di sini masih terpisah, jadi bisa kita gabungkan. Lalu yang kedua adalah JPDS kita. Kalau JPDS tadi dihasil high score kan dalam bentuk vertikal, sedangkan sini horizontal. Jadi ini bisa kita edit supaya nanti dia jadi vertikal. Baru selanjutnya untuk grafik di publikasi itu, dia bukan hanya garis di kiri dan bawah saja, tapi harus penuh untuk yang kanan sama atas. Jadi itu yang perlu kita edit di sini. Nah, saya ingin berbagi ilmu sedikit tentang bagaimana cara mengeditnya yang saya kapalkan tadi. Mungkin kita mulai dari skalanya dulu. Kita ingin menempelkan grafik kita pada sumbu Y. Teman-teman bisa klik di angka 0, 10 atau bebas. Kita klik di angka sumbu X ini. Nah, akan ada beberapa menu atau fitur. Untuk mengubah skala di sini kita pilih yang scale. Untuk yang scale kita ubah, karena di sini dimulai dari 5. Kita buat saja dari 5 dan akhirnya ada di 80. Kita ganti jadi 80. Baru klik OK. Nah, untuk yang skala sudah selesai, kita mungkin perlu mengubah yang JCPDS ini. Caranya mudah untuk mengubah atau mengedit sesuatu grafik, kita klik dua kali saja setiap grafiknya. Baru di menu group kita pilih yang independen. Baru kita klik OK. Nah, maksudnya independen itu tadi. Kalau kita sudah mengubah menjadi independen, kita bebas. Kita meletakkan di mana dari grafik JCPDS kita ini. Nah, selanjutnya kita ingin mengubahnya menjadi vertikal. Kita pilih yang line. Untuk yang connect kita buat jadi no line. Baru yang drop line kita pilih menu vertikal. Jadi nanti hasilnya akan berupa grafik vertikal. Ini untuk ketebalannya kita pilih 1,5. Baru kita klik OK. Nah, hasil JCPDS kita akan seperti ini. Jadi untuk yang grafik vertikal yang saya lingkarin ini adalah grafik database referensi kita untuk membuktikan bahwa hasil yang kita peroleh itu, puncak intensitasnya sesuai dengan database kita. Kalau bisa kita lihat kan di sini, database-nya di sini, di sekitar sudut 20-an. Sample A dan sample B juga memenuhi dan semua sampelnya memenuhi puncak yang ada. Bisa kita katakan berdasarkan hasil origin saja, kita bisa bilang, bahwa sampel kita berhasil sesuai dengan referensi database. Untuk selanjutnya mungkin yang perlu kita ubah adalah ini. Kita tinggal menambahkan plot kanan sama atasnya saja. Teman-teman klik. Baru di sini ada menu yang saya lingkar di sini. Tinggal kita tambahkan saja. Tapi untuk grafik kita tidak butuh garis-garis skala sama keterangan yang di atas sama yang kanan. Jadi untuk menghapusnya teman-teman klik, baru klik delete saja. Sama untuk skalanya juga tinggal di-delete. Seperti yang saya katakan tadi, kalau kita mau membandingkan dan menggabungkan grafik, maka kita tidak butuh skala Y-nya lagi. Kita hanya butuh skala X-nya. Baru yang ini kita ganti. Nah, beberapa komputer. Biasanya ada yang otomatis mengisi keterangan Y-nya, tapi ada juga yang tidak. Ini kita isi otomatis saja. Kita buat satuannya CPS. Nah, jangan di-enter. Karena kalau di-enter teman-teman, dia masih menulis lagi. Klik di sembarang tempat saja. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal menghapus skala-skala yang mengganggu di kiri atas sama kanan ini. Caranya teman-teman klik dua kali. Kita pergi ke menu line antics. Nah, di line antics ini nanti ada dua pilihan. Ada major tics sama minor tics. Untuk yang major tics, kita pilih non. Yang minor juga non. Dan ini berlaku untuk semuanya. Yang kanan dan yang atas. Kita buat. Klik dua kali. Ke line antics. Pilih menu major dan minor. Baru klik OK. Yang ini juga. Nah, sudah selesai. Jadi, untuk yang pengolahan origin ini sendiri cukup mudah. Karena kita hanya ingin membuat hasil output supaya ditampilkan dalam tulisan kita. Kalau masalah analisisnya bisa digunakan high score dan analisis secara langsung. Tapi kita butuh output untuk menjelaskan grafik kita. Nah, ini adalah salah satu contoh hasil plotting menggunakan grafik origin. Dan ini enggak menutup kemungkinan bukan hanya SRD saja. Termasuk linearitas, sensitivitas, bisa semuanya. Tapi kita hanya fokus pada grafik SRD saja. Di sini ada menu text. Kalau teman-teman merasa kebesaran untuk keterangannya, bisa kita kecilin di sini. Jadi, 12 misalnya. Nah, jika beberapa teman di sini ingin mengetahui ini puncaknya berapa sih. Ini di sudut berapa sih. Kita bisa pakai fitur yang sebelah kiri ini. Ada seperti fitur target. Teman-teman klik. Baru teman-teman ingin melihat nilai intensitas di grafik sampel B ini berapa. Teman-teman klik. Maka akan muncul informasi bahwa di sampel B ini yang puncak pertama, sudut 2 tetanya adalah 28 dan intensitasnya sekitar 5.900 sekian. Baru untuk yang sampel A, hampir sama juga di 28. 27,9 sekian dan intensitasnya lebih kecil yaitu 2.000. Sedangkan untuk databasenya di 28 dan intensitasnya sangat kecil yaitu 1.43. Jadi, dari grafik origin ini bisa kita simpulkan perbedaannya. Mana intensitas yang lebih besar dan yang lebih kecil. Jadi, untuk grafik origin ini sudah selesai. Tinggal kita simpan saja. Untuk menyimpannya, teman-teman ke menu file, baru export graph. Kita open dialog. Di sini ada beberapa menu pilihan. Teman-teman ingin menyimpannya dalam format apa. Saya sarankan simpan dalam bentuk PNG atau JPG. Tapi saya lebih senang yang PNG. Baru teman-teman buat keterangan nama filenya. Kita buat saja. Grafik A. Baru bisa langsung disimpan. Jadi, hasil grafik yang kita peroleh tadi langsung di-copy atau di-insert ke words kita untuk ditampilkan dalam tulisan. Mungkin untuk sejauh ini itu dulu. Pengenalan dan bagaimana cara menggunakan aplikasi origin. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan. Saya serahkan kepada moderatornya. Silakan. Baik, terima kasih, Kak Jaya. Kepada teman-teman, jika ada yang ingin bertanya, silakan bertanya via kolom chat. Atau bisa langsung on mic. Silakan teman-teman, baik yang di room zoom atau di ruangan. Jika ada yang ingin bertanya. Terima kasih. 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 Baik, sudah cukup jelas ya. Sangat-sangat baik ya pemahaman dari Kak Jaya, sehingga sudah jelas semua. Mungkin selanjutnya closing statement dari Kak Jaya. Oke, untuk teman-teman semua, saya baca di sini sudah jelas semua. Alhamdulillah, tapi kalau teman-teman nanti ada kendala untuk menginstall aplikasi Origin-nya, di link yang kami kirimkan di situ sudah ada video tutorial bagaimana cara menginstall-nya. Dan kalau teman-teman ingin berlatih juga, di sini sudah kami kirimkan link drive-nya. Jadi teman-teman bisa berlatih menggunakan data SRD yang hasil penelitian saya bisa dijadikan latihan saja untuk memplot grafik menggunakan aplikasi Origin. Kalau memang nanti ada terkendala dan ada beberapa hal yang dibingungkan tentang fitur-fiturnya, insya Allah kami bisa bantu. Tinggal ditanya saja, tinggal di chat melalui WA. Saya dan Cici, insya Allah bisa bantu kendala teman-teman. Bukan berarti kami akan membuatkan grafik kalian, bukan. Tapi kalau ada beberapa yang lupa dan yang tidak tahu, insya Allah kami bisa bantu. Saya harap setelah pelatihan ini, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Origin, bisa akhirnya dalam membuat grafik dan menyelesaikan penelitiannya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak, Kak Jaya. Selanjutnya yaitu pemberian cindera mata atau sertifikat yang akan diberikan langsung oleh Bu Ida. Kepada Bu Ida, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bu Ida dan Kak Jaya. Selanjutnya yaitu penutup. Kepada teman-teman, terima kasih atas waktunya. Saya dan Niko pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kami monampun. Kami akhiri. Wabila hitapik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih 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 biar kita foto bareng sama yang di zoom untuk teman-teman yang di zoom boleh di on cam terima kasih terima kasih terima kasih oke teman-teman yang di zoom masih ditunggu untuk on cam ya untuk Ibu Kartika Pak Arifin Pak Lesti untuk Pak Maisha Pak Ernita Pak Aryani dan Pak Hesti oke, kita mulai screen 1, 2, 3, 1, 2, 3 sekali lagi kalau lagi kalau lagi kalau lagi Pak Ahsan itu bisa diubah buat ini aja nggak? kayak gini yang di tipik bisa dibagi dia 1, 2, 3, 4 dan 1, 2, 3, 1 Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 Terima kasih.